Bab Sebelas Amarah Besar Di tengah malam, Lensicu mencari seluruh hutan siluman yang rimbun, tanpa menemukan Harley Yee. Jangan biarkan aku menangkapmu. Lensicu berkata dengan getir, dan pemandangan indah beberapa waktu yang lalu muncul kembali di benaknya lagi, dia merona di pipinya, bagaimana mungkin dia yang selalu dikenal sebagai gadis giyok juga bisa merintih segenit itu. Ah! Sangat memalukan. Lensicu menghentakkan kakinya, Lensicu yang malu sudah tidak bisa menahan untuk menutupi pipinya yang panas. Lensi, ada suara yang datang dari belakang. Fensicu mengikuti Lensicu secara diam-diam karena dia mengkhawatirkan Lensicu. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa wajah Lensicu merah dan dia sedikit terkejut, kamu, ada apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Lensicu ragu-ragu, pipinya semakin panas, bisakah dia memberi tahu kakaknya bahwa adiknya berhubungan seks dengan seseorang? Dan orang itu masih seorang kultifator kecil di alam ningki tingkat satu. Ini bisa dipikirkan, tetapi tidak boleh dikatakan sama sekali. Lalu apa yang sebenarnya kamu cari? Melihat Lensicu dengan curiga, Fensicu melihat sekeliling, mungkinkah kamu punya harta karun yang terjatuh di sini? Tidak ada harta karun, aku hanya asal berkeliaran. Kamu berbohong. Aduh. Ayo pergi, ayo jalan, kita kembali, kakak seperguruan instruktor masih menunggu kita. Dengan hati yang bersalah, Lensicu buru-buru mendorong Fensicu, tetapi ketika dia pergi, dia tidak lupa untuk berbalik dan melirik ke arah gua. Keduanya berdiri berdampingan, terbang di langit, dan segera menghilang. Malam sudah gelap, dan hutan siluman menjadi sunyi. Tidak tahu kapan, di sudut yang tidak diketahui dari hutan ini, mayat siluman besar menggeliat. Kemudian, telapak tangan berdarah keluar. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Bisakah seseorang yang ditelan siluman merangkak keluar hidup-hidup? Melihat lebih dekat, ada lubang besar di perut bagian bawah siluman, dan seorang pria berdarah merangkak keluar darinya. Orang ini tentu saja adalah Harley Yee. Oke. Untuk menghindari pengejaran Lensicu, orang ini ternyata bersembunyi di perut siluman. Jika ini diketahui oleh Lensicu, tidak tahu apakah dia akan memujinya sangat berbakat. Huh. Napas kasar keluar, Harley Yee menepuk dadanya dengan keras, hampir kehilangan nyawa. Tapi memikirkan adegan indah belum lama ini, Harley Yee masih saja terbatuk dan menyentuh ujung hidungnya. Meskipun tubuhnya bau amis darah, dia masih tidak bisa menyembunyikan aroma yang ditinggalkan Lensicu padanya. Aromanya sangat mempesona. Aku bahkan menyelamatkan hidupnya. Harley Yee terbatuk kering, dan menemukan alasan yang bagus untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir, masih tidak terhindarkan untuk sedikit bersalah. Bagaimanapun, dia adalah alam Kong Ming dan sangat cantik, bahkan jika dirinya pasif, pihak lain kehilangan keperawanannya, siapapun pasti sulit untuk menerima untuk sementara waktu. Jika bertemu kejadian serupa lagi, tidak bisa main serbu. Saja. Setelah istirahat sejenak, Harley Yee melihat ke langit, dan setelah bergulat semalaman, hari hampir fajar. Takut Lensicu akan kembali untuk mencarinya lagi, jadi dia tidak tinggal sama sekali. Dia berbalik dan melompat. Harley Yee dengan cepat bergegas ke hutan. Sebelum pergi, dia tidak lupa menyeret tubuh siluman di sampingnya. Ini adalah suplemen yang bagus. Pada saat ini, taman spiritual kecil di kaki Sekte Hangyue penuh dengan suara tangisan. Menangis, menangislah lagi. Suara garang terdengar, Teddy Zhang mengeluarkan kain hitam dari lengannya, meremasnya menjadi bola, dan memasukkannya ke dalam mulut Winston Hu, dan tidak lupa menendang Winston Hu setelah dia selesai. Dia menendang dan berkata, menangis, kenapa kamu tidak menangis lagi? Winston Hu benar-benar sengsara. Sudah seharian sejak Teddy Zhang datang dengan membawa orang kemarin, tubuhnya dipenuhi jejak kaki. Teddy Zhang, incar aku jika kamu ada masalah suara tua itu lemah, Fendi Zhang yang juga tergantung jauh lebih menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah bekas cambuk, dan di wajahnya yang tua, ada bekas telapak tangan yang merah dan bengkak, dia yang sudah tua, dengan mata tua buram dan bahkan tidak terlihat ada banyak sinar yang tersisa. Incar kamu. Oke. Teddy Zhang mencibir, lalu menarik cambuk dari pinggangnya, datang dengan ganas, dan cambuk itu melayang di udara. Plok, plok. Setiap kali cambuk dijatuhkan, noda darah akan muncul di tubuh Fendi Zhang. Siapa suruh kamu tidak berikan mantra spiritual langit, siapa suruh kamu tidak berikan mantra spiritual langit, setiap kali cambuk jatuh, Teddy Zhang akan meraung dengan ganas, seperti orang gila, ingin mengupas kulit Fendi Zhang. Oh, oh. Melihat Fendi Zhang dipukuli, Winston Hu yang disumpal mulutnya pun terus berteriak dan berlinang air mata. Oh, oh. Bahkan binatang spiritual lang juga meraung-raung dan menjerit-jerit, dia juga digantung, tersangkut di sayapnya, dan berdarah. Di taman spiritual kecil, selain Teddy Zhang, ada juga dua murid Hang Yue, meskipun basis kultifasinya juga merupakan ningki tingkat dua, tetapi auranya tidak sekuat Teddy Zhang, dan baru saja menerobos. Melihat kekejaman Teddy Zhang, kedua murid Hang Yue melangkah maju untuk membujuk, kakak seperguruan, perhatikan batasan. Jangan benar-benar membunuhnya, kalau tidak, saat atasan meminta pertanggung jawaban, kita tidak mampu menanggungnya. Seorang pecundang, siapa peduli. Setelah meludah, Teddy Zhang memelototi Fendi Zhang dengan getir, tetapi akhirnya berhenti. Tapi meskipun berhenti, Teddy Zhang masih merasa frustrasi. Fendi Zhang tidak bisa dihajar lagi. Dia menatap burung elang raksasa yang tergantung dan berteriak, kalian memperlakukannya sebagai saudara, dan aku akan memasaknya hari ini di depan kalian, kalian berdua potong mati burung itu. Oke. Kedua murid Hang Yue segera menyingsingkan lengan baju mereka, mengeluarkan pisau yang bersinar redup, dan langsung menuju ke burung raksasa itu, aku benar-benar lapar setelah sibuk sepanjang malam. Kamu. Tatapan Fendi Zhang yang secara bertahap meredup pun tiba-tiba ada cahaya dingin melintas, tetapi setiap kali sebuah kata diucapkan, seteguk darah keluar. Uh. Uh. Winston Hu berjuang keras, air mata di wajahnya. Walaupun elang adalah binatang spiritual tingkat rendah, mereka telah bersama siang dan malam, dan mereka sudah menganggapnya sebagai saudara mereka. Sekarang mereka harus melihat saudara mereka dibunuh. Hati mereka seperti ditusuk oleh pisau. Tapi, tepat ketika kedua murid Hang Yue hendak memulai tangan mereka, pintu taman spiritual kecil didorong terbuka, dan Harley Yee, yang berlumuran darah pun masuk. Senior, aku kembali. Harley Yee tersedak sebelum dia selesai berbicara, menatap semua yang ada di taman dengan Linglung. Ini adegan berdarah. Fendi Zhang digantung dengan berlumuran darah, Winston Hu juga dilumuri bekas luka dan juga digantung, bahkan binatang spiritual elang tingkat rendah disangkutkan di sayapnya. Loh. Kamu benar-benar berani kembali. Melihat Harley Yee, Teddy Zhang melompat dengan ganas, matanya penuh kebencian, dan senyum menyeringai. Teddy Zhang. Suara sedingin es keluar dari mulut Harley Yee, dan pupilnya yang gelap berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Dia melangkah maju. Niat membunuh yang mengerikan tidak bisa lagi ditahan, dan ekspresinya bahkan lebih mengerikan dari Teddy Zhang. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bab 12 menantang Dragon Zhao dari puncak di yang sungguh sombong. Diteriaki oleh Harley Yee, Teddy Zhang pun menyerbu seperti binatang buas, mengingat bahwa dia terluka parah oleh Harley Yee beberapa hari yang lalu, wajahnya sedikit terdistorsi pada saat yang sama. Ding. Itu masih energi pedang perlindungan yang menusuk udara, dan Teddy Zhang tampak gila, melambaikan tangannya dengan liar. Harley Yee tidak mengelak atau menghindar ketika energi pedang mengenai wajahnya, seperti harimau yang menyerbu, membiarkan energi pedang meninggalkan darah di tubuhnya, rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan melihat Fendi Zhang dan yang lainnya disiksa. Melihat Harley Yee menahan paksa energi pedangnya, Teddy Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah wajahnya, karena Harley Yee hendak menyerbu ke arahnya. Kamu pantas mati. Dengan teriakan tiba-tiba, Harley Yee melangkah maju ke Teddy Zhang, mengepalkan tinjunya, tidak menggunakan energi sejati sama sekali, dan menghancurkan wajah Teddy Zhang dengan kuat dengan kekuatan ledakan tubuhnya. Ops. Teddy Zhang muntah darah dan terhuyung mundur setelah ditinju oleh Harley Yee. Seluruh wajahnya berubah. Sebelum dia bisa mendapatkan pijakan, Harley Yee menendangnya keluar, seteguk darah menyembur keluar lagi. Ini. Ketika dua murid Hang Yue lainnya melihat ini, mereka tampak terkejut satu demi satu. Seorang murid magang di alam ningki tingkat satu ternyata dapat mengalahkan Teddy Zhang tanpa menggunakan energi sejati, ini benar-benar di luar persepsi mereka. Bunuh, bunuh, bunuh untukku. Geraman panik membuyarkan keterkejutan mereka berdua. Teddy Zhang dengan rambut acak-acakan memanggil adiknya. Maju bersama mengetahui bahwa Harley Yee tidak mudah untuk dihadapi, dua murid Hang Yue menyerang dari kedua sisi, dengan energi sejati mengalir di telapak tangan mereka, satu membentuk tangan golok dan yang lainnya membentuk bilah pedang. Ini adalah metode pengendalian energi yang paling dasar. Tapi ini bukan apa-apa di mata Harley Yee. Enyah. Dengan raungan yang keras, telapak petir Harley Yee menamparkan murid di sebelah kiri yang langsung terbang di tempat, ketika dia mendarat, dia sudah berdarah. Tiba-tiba berbalik, Harley Yee membuat lompatan harimau, dan menabrak murid di sebelah kanan, dengan mudah menghindari pisau telapak tangan murid, membelah tulang bahunya dengan telapak tangan, dan menjatuhkannya ke tanah dengan pukulan lain. Setelah merobohkan dua murid, Harley Yee menendang terbang Teddy Zhang, kemudian buru-buru menerbangkan empat energi pedang untuk membuka ikatan Fendi Zhang dan yang lainnya. Kakek. Tepat setelah dijatuhkan, Winston Hu bergegas ke sisi Fendi Zhang. Senior, ini semua salahku. Harley Yee menyalahkan dirinya sendiri sambil menanamkan energi sejati gila-gilaan untuk Fendi Zhang, dengan rasa bersalah di matanya. Jika bukan karena dia, Teddy Zhang mungkin tidak akan begitu gila. Anak muda, jangan salahkan dirimu sendiri. Fendi Zhang memang terluka parah. Meski sudah tua, Harley Yee menggunakan energi sejati untuk melindungi hatinya, setidaknya dia tidak mengkhawatirkan nyawanya. Aku Harley Yee bersumpah di sini bahwa dia tidak akan pernah menyakitimu lagi. Setelah tiga jam penuh bekerja, Harley Yee baru menyimpan energi sejati. Fendi Zhang tidak memiliki bahaya nyawa dan cukup beristirahat selama beberapa hari. Winston Hu dipupuk oleh energi sejati, juga tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah binatang spiritual elang, beberapa hari yang lalu, bekas lukanya belum sembuh, dan sayapnya tertusuk, khawatirnya akan memakan waktu berbulan-bulan untuk penyembuhan. Setelah mereka tenang, wajah ekspresi Harley Yee langsung menjadi dingin. Kami tahu kami salah, kami tahu kami salah. Salah satu murid Hang Yue takut dipukuli dan buru-buru memohon belas kasihan. Salah, maka harus membayar harganya. Suara dingin terdengar, seperti kalimat yang agung, Harley Yee segera mengangkat kakinya dan menendang diafragma murid itu. Ark, jeritan tiba-tiba terdengar. Diafragma aku, kultifasi aku. Murid itu berteriak dengan keras, memegangi perut bagian bawahnya yang berdarah, dan keringat dingin keluar mulai sekarang, dia bukan lagi dewa yang tinggi di atas, tetapi pecundang seutuhnya. Harley Yee mendekati murid lain. Tidak, tidak, tidak. Murid itu tampak ketakutan, merangkak mundur, tetapi dia tidak bisa menghindari nasib buruk. Ark. Dengan teriakan, diafragma murid itu juga ditendang dan kultifasi tubuhnya benar-benar hilang bersih. Dia bukan lagi dewa, dan kehidupan yang menyedihkan di masa depan sudah digariskan juga. Dia tidak tahan dengan pukulan itu dan dia pingsan. Akhirnya, Harley Yee perlahan berbalik dan menatap Teddy Zhang yang berdarah. Teddy Zhang juga sangat ketakutan, dia tidak pernah berpikir bahwa pukulan Harley Yee begitu kejam, dia benar-benar akan menghapus basis kultifasi mereka, dan sebagai penyebab semua masalah ini, dia ditakdirkan tidak bisa melarikan diri dari nasib buruk. Apakah kamu tahu siapa guruku? Guruku adalah Henry G, ketua puncak diang, apakah kamu berani menyakitiku? Teddy Zhang meraung, tetapi dia tampaknya tidak menyadari keseriusan masalah. Pada saat ini, dia masih menggunakan gurunya untuk mengancam Harley Yee. Aku sudah bilang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Suara sedingin es itu masih menusuk, dan tendangan Harley Yee cepat dan jelas, dan diafragma Teddy Zhang dihancurkan. Ah! Ceritan Teddy Zhang sangat menggenaskan. Pada saat ini, dia bukan lagi dewa di atas. Dia ditakdirkan untuk ditolak oleh guru. Yang menunggunya adalah kehidupan yang menyedihkan. Pada saat ini, dia baru menyesal, menyesal tidak boleh memprovokasi Harley Yee, sehingga menyebabkan malapetaka hari ini. Rasa sakit yang diberikan kepada mereka harus kalian bayar seratus kali lipat. Kemarahan Harley Yee sepertinya tidak pernah hilang. Dia mengeluarkan tiga jarum perak dari tas penyimpanan dan memasukkannya ke dalam tubuh Teddy Zhang. Jarum perak ini adalah jarum racun orang tua bongkok. Dibuat dengan mengekstrak racun dari ngengat. Setelah tes pribadi Harley Yee, jarumnya tidak langsung menyebabkan kematian. Orang yang teracun ini akan merasakan penderitaan diserang oleh serangga beracun ini. Saat ini sepertinya cocok untuk Teddy Zhang. Ah! Racun telah menyebar, Teddy Zhang meratap terus-menerus, terus mencakar tubuhnya dengan kedua tangan, noda darah dengan cepat muncul. Lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Teddy Zhang memeluk kaki Harley Yee, semuanya gara-gara kakak seperguruan Zhao, semuanya gara-gara kakak seperguruan Dragon Zhao, dia ingin mantra spiritual langit, jadi dia mengirimku ke sini, bukan salahku. Dragon Zhao. Mendengar nama itu, cahaya dingin muncul di mata Harley Yee. Tiba-tiba berbalik, Harley Yee berjalan menuju pintu, penuh permusuhan, dan niat membunuh yang dingin tidak dapat ditahan. Dia ingin naik gunung untuk menemukan Dragon Zhao untuk pertempuran yang menentukan. Ketika dia naik, dia ditakdirkan untuk menodai panggung pertarungan dengan darah. Bahkan jika aku harus mati, aku akan membuatmu membayar harga yang tragis. Pada saat ini, di puncak gunung Zheng Yang, di platform kuliah tinggi. Henry Yee sedang mengajarkan pengalaman kultifasi kepada murid-murid puncak di Yang. Cara kultifasi adalah menghormati langit dan bumi, langit dan bumi adalah yang terbesar, energi adalah akar manusia, dan kultifator harus fokus pada pemurnian energi. Di bawah, para murid menempati semua kursi, mereka semua hormat, ingat setiap kata yang dikatakan Henry Yee, dan tidak berani sedikitpun ceroboh, mereka masih sangat takut padanya, dia seorang guru yang keras dan penuntut. Melirik ke bawah, Henry Yee mengelus jenggotnya pelan. Melihat mata yang hormat dan segan, dia semakin yakin dirinya sebagai senior. Dia sangat menikmati perasaan ditinggikan ini. Di sini, di puncak di Yang, dia adalah langit, dan dia adalah raja yang bertanggung jawab atas segalanya. Dragon Zhao, aku menunggumu di panggung Feng Yun. Tiba-tiba, sebuah suara dingin melewati puncak di Yang. Siapa yang menantang kakak seperguruan Zhao? Adegan itu tiba-tiba riuh. Mungkinkah itu murid dari dua puncak utama lainnya? Tidak ada gunanya biarpun itu siapa. Kakak seperguruan Dragon Zhao akan menerobos alam ningki tingkat 6, dan dia juga memiliki teknik rahasia yang diturunkan oleh guru. Di gerbang luar sekte Hang Yue, selain murid sejati dari tiga ketua, numpang tanya, siapa yang bisa mengalahkannya. Dan Dragon Zhao di bawah juga telah berdiri, tetapi mulutnya dipenuhi dengan senyum main-main, seolah-olah dia tahu itu Harley Yee, ketika dia mendengar suara itu. Dragon, kamu tahu siapa yang menantangmu? Di podium, Henry G. memejamkan mata dan beristirahat, tetapi suaranya penuh dengan penghinaan. Dragon Zhao adalah murid yang dilatih oleh dirinya sendiri, dia juga termasuk di antara beberapa muridnya yang paling bisa diandalkan. Terhadap Dragon Zhao, dia selalu percaya diri. Lapor guru, itu murid magang yang bernama Harley Yee. Harley Yee. Dengan rangan yang dalam, Henry G. sedikit mengernyit, seolah-olah sesuatu di pavilion Jiuking bergema dalam ingatannya, dan bertanya, apakah itu Harley Yee yang berusia 16 tahun yang hanya berkultivasi di alam ningki tingkat pertama. Guru mengenalnya. Dragon Zhao sedikit terkejut. Dia ingin menjadi murid aku di Puncak Diang, tapi aku menolak. Puncak Diang tidak pernah menerima pecundang semacam itu. Oh begitu. Mendengar alasan yang diberikan oleh Henry G., para murid semua menunjukkan sarkasma, dan cibiran muncul satu demi satu. Aku pikir Harley Yee ingin bergabung dengan Puncak Diang dan gagal. Baru kemudian aku memikirkan metode ini untuk menarik perhatian guru, sehingga guru bisa menerimanya sebagai murid. Ini siasat yang bagus. Pergilah. Di mimbar, Henry G. memejamkan mata lagi, dan berkata dengan santai, tidak apa-apa untuk menghukumnya sedikit, jangan terlalu berat, jangan sampal orang lain bilang Puncak Diang menindas orang. Bab 13 Taruhan Nyawa. Hah. Murid magang baru yang hanya mencapai alam ningki tingkat pertama mau menantang Dragon Zhao. Bocah itu cukup berani. Tantangan Harley Yee pada Dragon Zhao Puncak Diang tersebar, dan terjadi kegemparan di gerbang luar Sekte Hang Yue, sehingga para murid yang berlari di pagi hari untuk menyerap energi matahari dan bulan semuanya berlari menuju satu arah dan berkumpul. Dari kejauhan, itu adalah panggung pertarungan, dikelilingi oleh para murid. Anjungan pertarungan ini disebut Panggung Feng Yun, itu merupakan tempat bagi murid-murid Sekte Hang Yue untuk berdiskusi dan menyelesaikan keluhan pribadi. Selama bertahun-tahun, ada 800 murid yang kehilangan lengan dan kaki karena berdiri di panggung Feng Yun. Pada saat ini, Harley Yee membawa pedang Tian Ke di punggungnya, berdiri di atas panggung Feng Yun, berdiri tegak dan lurus, berdiri diam di tengah perubahan angin dan awan, seperti monumen yang tidak akan pernah runtuh. Itu Harley Yee, murid magang baru Sekte Hang Yue. Di bawah panggung Feng Yun, ada diskusi satu demi satu, sebagian besar menunjuk ke Harley Yee, tetapi ketika membahas usia dan tingkat kultifasi Harley Yee, mereka semua menunjukkan penghinaan. Aku dengar ketua tiga puncak utama gerbang luar tidak mau menerima dia sebagai murid, jadi dijadikan murid magang. Mungkinkah dia ingin menantang Dragon Zhao untuk menarik perhatian tiga puncak utama untuk menerimanya sebagai murid. 80% ya. Harley Yee menutup telinga terhadap diskusi di sekitarnya, tinju di lengan bajunya mengepal kencang, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar karena niat membunuh yang sudah tak terbendung. Dragon Zhao sudah datang. Mendengar suara itu, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat ke ujung kerumunan. Di sana, lebih dari selusin murid puncak di yang mengenakan jubah Tao yang indah berkumpul di sekitar Dragon Zhao, semuanya sombong dan arogan, sehingga murid-murid yang hadir tidak berani memprovokasi mereka, dan satu demi satu memberi jalan bagi mereka. Apa kabar kakak seperguruan Dragon Zhao? Salam kakak seperguruan Dragon Zhao! Sepanjang jalan, para murid di kedua sisi membungkuk, dan kata-kata serempak penuh dengan pujian. Ham! Dragon Zhao memiliki gaya sebagai kakak seperguruan, dengan tangan di punggung, matanya tidak menyipit, ekspresi acuh tak acuh, dan mereka yang tidak tahu pasti mengira orang ini adalah senior dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Di bawah perhatian publik, Dragon Zhao datang ke panggung Feng Yun, melirik Harley Yee dengan jijik, dan berkata dengan bercanda, Harley Yee, aku tidak mencari kamu, tetapi kamu mencari aku. Apakah terlalu bosan hidup? Naik ke panggung. Terhadap penghinaan dan pelecehan Dragon Zhao, Harley Yee hanya mengungkapkan dua kata ini. Memang siapa kamu, berani berbicara dengan kakak seperguruan Zhao seperti ini? Sebelum Dragon Zhao dapat berbicara, seorang murid puncak di yang yang datang membantu di belakangnya sudah berteriak, memang membutuhkan kakak seperguruan Zhao untuk turun tangan sendiri untuk menghadapi kamu. Dengan itu, murid itu akan maju ke panggung pertarungan, tetapi dihentikan oleh Dragon Zhao. Karena adik seperguruan Yee menantangku, kenapa tidak pergi untuk belajar beberapa trik, puncak di yang kita selalu adil, dan kita tidak bisa melanggar aturan panggung Feng Yun, kan? Kata-kata samar terdengar, Dragon Zhao telah menepiskan jubahnya, dengan jari-jari kakinya menyentuh tanah, dia seperti angin, jatuh di panggung pertarungan seperti angin, dan tubuhnya yang anggun dan gaya menarik jeritan para murid perempuan di antara para penonton. Mendengar suara itu, Dragon Zhao melipat tangannya kembali. Dia sepertinya menikmati tatapan yang menyanjung dan mengagumi di bawah, yang membuatnya ingin terbang. Wang! Di sisi yang berlawanan, Harley Yee sudah mengeluarkan pedang Tian Kei, pedang itu besar dan berat, menembus udara, dan terdengar suara mendengung. Ayo! Dengan suara nyaring, Harley Yee bersiap untuk Pertempuran! Jangan buru-buru! Melirik Harley Yee dengan main-main, mulut Dragon Zhao mengangkat senyum nakal, sejak dulu pertarungan di panggung Feng Yun akan memenangkan hadiah. Tidakkah adik seperguruan Harley Yee ingin bertaruh sesuatu denganku? Dengan sedikit cemberut, Harley Yee bisa melihat arti kata-kata Dragon Zhao dalam sekejap, dia untuk memenangkan sesuatu darinya. Di panggung Feng Yun, kedua sisi duel dapat bertaruh dan memasang taruhan. Pihak yang menang dapat mengambil semua taruhan. Taruhan ini bisa berupa batu spiritual, obat spiritual, atau teknik hitam, selama kedua pihak setuju, apapun bisa digunakan untuk bertaruh. Dulu di sekte Zheng Yang, Harley Yee telah ke panggung Feng Yun lebih dari sekali, dan tahu aturan ini dengan sangat baik. Taruhan apa? Harley Yee berkata dengan jelas tanpa emosi. Siapa yang kalah, dia akan menjadi bawahan pihak lain seumur hidupnya. Dragon Zhao tersenyum tipis, dan cahaya licik melintas di matanya. Taruhan ini sungguh terlalu. Terdengar keributan dari bawah, sebagai bawahan orang seumur hidup, tidak ada bedanya dengan penjualan budak. Harley Yee bermain api kali ini. Adik seperguruan Yee, bagaimana menurutmu? Dragon Zhao memandang Harley Yee dengan penuh minat, dagunya terangkat tinggi, penuh provokasi. Di bawah perhatian semua orang, seringai muncul di mulut Harley Yee, kakak seperguruan Zhao ingin bertaruh, lebih baik kita bertaruh sedikit lebih besar. Oh. Dragon Zhao mengangkat alisnya dan tersenyum main-main, tidak tahu apa yang ingin dipertaruhkan oleh adik seperguruan Yee. Taruhan nyawa. Ses. Mendengar ini, ada suara tarikan nafas di bawah. Betapa bencinya ini. Ini akan bertarung hingga mati tanpa. Henti. Normal untuk melihat darah di panggung Feng Yun ini, tetapi tidak pernah ada kejadian seperti itu. Khawatirnya semua orang tidak pernah mengharapkan Harley, Yee sebagai seorang murid magang alam ningki tingkat 1 akan mempertaruhkan nyawanya dengan murid alam ningki tingkat 6, apakah ini gila atau otaknya bermasalah. Di sisi yang berlawanan, mata Dragon Zhao sedikit. Menyipit. Dia berpikir bahwa taruhan yang dia tetapkan sudah cukup besar. Dia tidak pernah menyangka Harley Yee akan lebih gila lagi, sebagai bawahan masih bisa hidup, tapi taruhan ini bukan lelucon. Sedikit lengah saja, nyawa akan melayang. Nah, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Dengan suara dingin, mata Dragon Zhao penuh dengan kekejaman. Dengan bahan taruhan keduanya saja Dragon Zhao sudah lebih lemah dari Harley Yee dalam hal momentum. Kenapa? Ciyut. Ciyut. Mendengar ini, Dragon Zhao langsung tertawa terbahak-bahak, tertawa punya tertawa, lalu berhenti tiba-tiba, matanya penuh dengan tatapan ganas dan kejam pada Harley Yee, dan mencibir, aku ikut taruhan, karena kamu sangat ingin mat, maka kamu tidak bisa menyalahkan aku. Sebelum kata-kata itu terdengar, Dragon Zhao menginjak panggung pertempuran, seperti embusan angin yang bertiup menuju Harley Yee, energi sejati diafragma bergegas keluar, energi sejati berlari di antara telapak tangannya, dia menamparkan ubun-ubun Harley Yee dengan telapak tangan. Weng. Harley Yee melambaikan tangannya, dan pedang berat pedang Tian Kei menyerang untuk memblokir. Bu. Dragon Zhao menamparkan pedang Tian Kei dengan telapak tangan, dan suara benturan logam terdengar, dan pedang Tian Kei berdengung dan gemetar, tetapi dia juga dikejutkan oleh kekuatan yang terkandung dalam pedang Tian Kei dan mundur, dan tangannya bergetar. Aku benar-benar meremehkanmu. Setelah dipaksa mundur, Dragon Zhao mengeluarkan suara dingin. Meremehkanku, maka kamu akan mati dengan menyedihkan. Suara dingin itu membawa niat membunuh yang dingin, Harley Yee sudah menggerakkan pedang aneh itu. Weng, weng, weng. Segera, suara tebasan angin tidak ada habisnya, dan pedang Tian Kei yang berat, menghantam udara dan berdengung, dan orang-orang di bawah penonton menelan ludah. Pedang Tian Kei ini besar dan berat, jika dihantam, tidak akan baik-baik saja. Mengapa anak ini memiliki begitu banyak kekuatan? Energi sejati alam ningki tingkat pertama memang sedikit, dan energi sejati harus dipisahkan untuk mengendalikan pedang Tian Kei. Ini tidak hanya akan menghabiskan energi sejati, tetapi kecepatannya pun akan diperlambat oleh berat pedang Tian Kei. Harley Yee memilih pedang Tian Kei, sangat tidak bijaksana. Murid dengan penglihatan yang cerdas berguman, terhadap taktik Harley Yee, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Namun, alam ningki tingkat satu ternyata dapat melewati tiga jurus dari Dragon Zhao, Harley Yee ini dapat dianggap punya sedikit kemampuan. Ding! Suara nyaring memotong pembicaraan di bawah. Sebelum lima jurus tercapai, pedang Tian Kei di tangan Harley Yee telah diterbangkan oleh Dragon Zhao. Pada saat ini, banyak orang telah menghela nafas, dan banyak orang telah meninggalkan lapangan. Selain taruhannya yang menakutkan, tidak ada ketertarikan yang dapat ditemukan dalam pertempuran yang sudah dapat diduga ini. Aku ingin lihat apa lagi yang bisa kamu andalkan. Dragon Zhao dengan dingin berteriak, melangkah maju, melambaikan tiga bilah pedang, dan kemudian dia mengikuti bilah pedang, dengan momentum yang mengamuk, postur yang cukup untuk mengalahkan Harley Yee dalam satu gerakan. Harley Yee mencibir. Tanpa menahan beban pedang Tian Kei, seluruh tubuhnya sangat rileks, dan kecepatan aliran darah yang ditekan langsung dipercepat, dan langsung mendidih untuk membakar, bahkan otot dan tulang di tubuh juga terdengar suara klik. Tarung. Dengan teriakan tiba-tiba, Harley Yee menginjak tanah dan menyerang seperti bola meriam. Ketika tiga bilah pedang hendak menembus tubuhnya, dia melompat seperti kera dan melarikan diri dari tiga bilah pedang. Ini adalah kera dalam jurus kemarahan monster itu. Harley Yee dengan mudah menghindari ketiga bilah itu, membuat hati Dragon Zhao terkejut. Dia mengikuti dengan cermat ketiga bilah itu. Harley Yee telah melewati bagian atas kepalanya. Dia sangat dekat dan mencondongkan tubuh ke depan, itu sangat sulit untuk mengubah posisi tubuhnya. Semua ini secepat kilat. Turun. Hanya terdengar teriakan dingin Harley Yee, kekuatan dan energi sejatinya terkumpul di kaki kanannya, dan ditendang dengan kuat di wajah Dragon Zhao. Bab 14 menang. Bang. Wajahnya terluka, dan Dragon Zhao terhuyung-huyung oleh tendangan. Ini. Ini. Para murid yang menyaksikan pertempuran di bawah pun menatap bulat, bentrokan di atas panggung begitu singkat sehingga mereka tidak bereaksi, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana Dragon Zhao begitu linglung hina terkena satu tendangan. Harley Yee, sialan. Raungan Dragon Zhao segera terdengar di panggung pertarungan. Namun, dia baru saja menstabilkan tubuhnya, Harley Yee. Sudah menyerang lagi secara langsung. Bunuh. Wajah Dragon Zhao sedikit menakutkan, dia melambaikan telapak tangannya untuk membuat sidik jari. Ada banyak kekurangan. Harley Yee mencibir, pemberontakan harimau menerkam dari jurus kemarahan. Monster, menghindari telapak tangan, dan langsung, membanting di depan Dragon Zhao. Di dekatku ditakdirkan untuk menjadi kesedihanmu. Dengan suara dingin yang mengalir di udara, Harley Yee sudah penuh dengan darah yang mengalir dengan cepat, dan kekuatan otot dan tulangnya meledak seketika, dan dia memukul dada Dragon Zhao dengan satu pukulan. Ops. Dragon Zhao menyemburkan darah, pukulan Harley Yee, kekuatannya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Kamu ternyata, ada apa denganku? Harley Yee tidak memberi Dragon Zhao waktu untuk bereaksi, dan maju lagi. Dia seperti binatang buas yang turun gunung, dan jurusnya sangat aneh, terkadang seperti harimau, terkadang seperti kerai yang ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala, mencakar, menepuk, mencabik, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahu bersama-sama, setiap sendi di tubuhnya telah menjadi senjata yang ganas, membuat Dragon Zhao terus mundur, dengan sidik jari, telapak tangan, dan jejak kaki di tubuhnya terus-menerus. Ini, teknik pertarungan macam apa ini? Selama adegan di atas panggung, para murid yang menyaksikan pertandingan itu tercengang. Gaya permainan Harley Yee benar-benar menumbangkan kognisi mereka. Bagaimana dengan teknik hitam yang indah? Bagaimana dengan gerakan yang indah? Tak satu pun termasuk, teknik bertarung paling primitif yang digunakan, tetapi itu adalah teknik bertarung paling dasar, yang membuat Dragon Zhao menderita lagi dan lagi. Ark. Pada saat ini, raungan Dragon Zhao terdengar di seluruh arena pertempuran. Belum lama ini, dia masih tak terkalahkan dan bangga dengan gaya sombong kakak seperguruan. Pada saat ini, dia sangat menggenaskan dan sangat duel terang-terangan, dirinya yang alam Ningki tingkat 6 ternyata dihajar terus oleh alam Ningki tingkat 1. Aum. Dengan Auman Serigala, mengganggu kebisingan di bawah, Dragon Zhao menggunakan teknik rahasia, tinjunya sudah terbungkus kepala Serigala ilusi, dan ketika dia menyerangnya, ada Auman Serigala. Tinju Serigala Biru. Mata para penonton di sekitarnya berapi-api, seolah-olah mereka pernah melihat kekuatan teknik hitam Dragon Zhao, tidak menyangka ketua puncak di yang bahkan telah mengajarkan teknik rahasia ini kepada Dragon Zhao. Mati sana. Dragon Zhao memasang tampang muram dan meninjunya. Telapak petir. Setelah hanya terdengar teriakan dingin, Harley Yee melambaikan telapak tangannya lagi, dan ada kilatan di antara telapak tangan dan jari-jarinya, dan kekuatannya bahkan lebih ganas dan mendominasi. Bang. Di antara sentuhan tinju dan telapak tangan, terdengar ledakan. Ops. Dia muntah darah tiba-tiba, dan Dragon Zhao terhuyung mundur setelah dipukuli. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Di belakang, Dragon Zhao menatap Harley Yee dengan tatapan tidak percaya. Dia jelas merasakan kekuatan dominan yang terkandung di telapak tangan Harley Yee, yang pasti tidak kalah dengan dirinya. Tinju serigala biru, itu adalah salah satu dari sedikit teknik rahasia puncak di yang dikenal karena serangannya yang kuat. Dengan teknik rahasia ini, tidak tahu berapa banyak murid bagian luar yang telah dikalahkan. Tapi sekarang, dia dipatahkan secara langsung oleh murid. Magang alam ningki tingkat satu, ini tidak bisa dia terima. Apakah dia benar-benar ningki tingkat satu? Pada saat ini, tidak hanya Dragon Zhao, bahkan para murid yang menyaksikan pertempuran di antara penonton juga kebingungan sejenak. Anak ini terlalu aneh. Seruap terdengar satu demi satu di antara hadirin, ekspresi mereka tidak percaya. Hah. Masih berkelahi. Di luar kerumunan, sekelompok orang bergegas datang lagi, belum lagi orang-orang yang meninggalkan lapangan sebelumnya. Pada saat ini, mereka mendengar bahwa pemenang belum ditentukan, dan mereka semua kembali. Ketika mereka melihat Harley Yee yang garang, mereka pun tercengang. Tapi, bagaimana mereka tahu seberapa dalam latar belakang Harley Yee? Di masa lalu, di Sekte Zheng Yang, dia bertarung dengan Siluman ketika dia mencapai alam ningki tingkat tiga dan dia bertarung dengan alam Ren Yuan ketika mencapai alam ningki tingkat empat. Setelah pengalaman bertahun-tahun, kemampuan bertarung dia terlalu kuat dari Dragon Zhao. Pada saat ini, Harley Yee memiliki lautan diafragma berkapasitas besar, dan jumlah energi sejati dia tidak kalah dengan Dragon Zhao. Setelah disempurnakan, tubuhnya lebih kuat dari Dragon Zhao, dan jurus kemarahan monster yang memiliki keunggulan dalam pertarungan jarak dekat, jadi dalam duel ini, Dragon Zhao ditakdirkan untuk gagal total sejak awal. Ark, seluruh adegan penuh dengan jeritan Dragon Zhao, tetapi, tidak peduli seberapa marahnya dia, dia masih ditekan oleh Harley Yee. Sudah berakhir. Dengan raungan keras dari Harley Yee, dia menginjak dan melompat, pedang Tian Kei yang ganas dan mendominasi diangkat di atas kepalanya olehnya, seluruh. Postur ingin menghancurkan gunung, gerakannya sederhana. Dan rapi, tidak ada sentuhan keindahan sama sekali. Weng, pedang Tian Kei yang tebal mengguncang udara. Setelah melihat ini, Dragon Zhao berubah ekspresinya, dan buru-buru mengangkat pedang emasnya untuk memblokir, dan energi sejati yang bergejolak disalurkan. Ding. Harley Yee memukul pedang spiritual dengan pedangnya. Bang. Dragon Zhao yang masih berdiri saat terakhir pun setengah berlutut di tanah oleh serangan pedang, dan dia bahkan bisa mendengar suara lengannya patah. Ops. Segera, seteguk darah keluar dari mulut Dragon Zhao. Hening, keheningan yang mengejutkan. Penonton ribut belum lama ini, tetapi pada saat ini, hanya suara napas yang tersisa, adegan di atas panggung membuat ekspresi mereka membatu. Dragon Zhao di alam ningki tingkat 5, dipukul ke tanah oleh murid magang alam ningki tingkat 1 dengan satu pedang. Kamu kalah. Ini. Ini tidak mungkin. Dragon Zhao meraung, kakinya gemetar mencoba untuk bangun, tetapi dia ditekan dengan kuat oleh Harley Yee yang memegang pedang. Hidupmu bisa berakhir. Itu adalah suara dingin Harley Yee. Sebagai tanggapan terhadap Dragon Zhao. Pada saat ini, semua orang di antara penonton terbangun seperti mimpi. Taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Ini. Harley Yee tidak akan benar-benar membunuh Dragon Zhao, bukan. Dragon Zhao adalah murid ketua puncak di yang jika dipotong dengan pedang, dia tidak akan bisa hidup juga. Tapi aku melihat gaya Harley Yee memang mau membunuh. Aku adalah murid puncak di yang, apakah kamu berani membunuhku? Dragon Zhao sepertinya belum menyadari situasi saat ini, mengangkat kepalanya dan meraung dengan ganas. Taruhan dan taruhan nyawa adalah lelucon di matanya, meskipun dia kalah, itu tidak berarti bahwa dia akan menyerahkan nyawanya, karena dia memiliki dukungan yang kuat dan ini adalah modal untuk diandalkan. Kamu berani membunuh kakak seperguruan Zhao, guru tidak akan memaafkan. Maafkan kamu. Di bawah, para murid yang datang untuk mendukung pun berteriak, tetapi mereka dikagetkan oleh kekuatan Harley Yee dan tidak berani maju. Janji pertaruhan, dia harus mati, kata Harley Yee dingin. Junior ini, hanya belajar satu sama lain, kamu harus memaafkan jika bisa memaafkan orang. Suara acuh tak acuh terdengar, seorang murid perempuan di kerumunan melirik Harley Yee. Murid perempuan ini benar-benar cantik, dengan mata yang indah dan mata yang jernih, rambut mengalir seperti gelombang air, pakaian putih begelombang, seperti bunga teratai yang mekar penuh, semua murid laki-laki yang hadir melihat dengan cahaya yang berapi-api. Yasmi Su dari puncak Ren Yang. Dia benar-benar datang, aku tidak melihatnya. Sebelumnya, Harley Yee menoleh dan menatap Yasmi Su, kakak seperguruan ini, jika aku Harley Yee yang kalah, apakah kamu akan mengatakan hal yang sama? Hawa pembunuhanmu terlalu berat, sulit untuk mencapai hasil yang positif, ekspresi Yasmi Su masih acuh tak acuh. Meski berdiri di tengah keramaian, dia sangat menonjol. Dalam ucapannya, dia sudah menuturkan masa depan Harley Yee. Kakak seperguruan bermaksud membiarkanku melepaskannya. Harley Yee mencibir, amarahnya yang tertahan tidak meledak sama sekali. Kemarahan semacam ini tidak hanya terhadap Dragon Zhao yang melukai Fendi Zhang dan yang lainnya, tetapi juga untuk Yasmi Su, karena temperamennya sangat mirip dengan Nancy Ji. Keduanya bersikap arogan, dan keduanya tampak seperti berpura-pura merasa kasihan. Aku ingin kamu kembali ke jalan yang benar, jangan. Apakah kamu punya kerabat? Harley Yee menyela kata-kata Yasmi Su secara langsung, menatapnya dengan mata merah, seolah bertanya. Kata-katanya terputus, Yasmi Su sedikit mengernyit, dan dia tidak tahu mengapa Harley Yee menanyakan pertanyaan seperti itu. Jika aku menggantung kerabatmu dan memukulnya satu hari dan satu malam, akankah kamu membunuhku? Harley Yee bertanya, menatap Yasmi Su dengan mencibir, jika kamu juga akan melakukannya, jangan tunjukkan belas kasihan palsu pada semua makhluk padaku. Kamu. Wajah Yasmi Su langsung tertutupi lapisan es di pipinya ketika dia dimarahi seperti ini di depan umum. Pada saat ini, orang yang acuh tak acuh seperti dia pun dadanya tidak bisa menahan gejolak dengan keras. Dia adalah murid ketua puncak ren yang dan bunga di Sekte Hangyue. Dia belum pernah menerima kuliah seperti itu sebelumnya, dan pihak lain masih murid magang alam ningki tingkat satu. Di atas panggung, Harley Yee mengalihkan pandangannya dan mengangkat telapak tangan yang diitari energi sejati. Jika telapak tangan ini menghantam, Dragon Zhao akan mati. Tapi, pada saat ini, aura kuat mendesing dan langsung muncul di panggung pertarungan, berubah menjadi sosok yang memegang sabuk di tangannya. Orang ini, setelah perhatikan lebih dekat, bukankah itu ketua puncak diang, Henry G. Guru. Melihat orang yang datang adalah Henry G., selusin murid puncak diang diantara hadirin tiba-tiba senang, dan mereka semua bersujud di tanah. Salam Paman G. Salam Paman G. Para murid yang hadir juga membungkukkan tangan dan memberi hormat pada Harley Yee. Henry G. terkenal dengan pembalasannya. Jika dia membenci seseorang, orang itu akhirnya akan sengsara. Guru, selamatkan aku, selamatkan aku. Harley Yee gila dan ingin membunuhku. Dragon Zhao yang ditekan oleh Harley Yee dengan pedang Tian Ke pun menyunggingkan senyum mengerikan di sudut mulutnya, lalu guru-guru meminta bantuan pada Henry G. Iya, guru, Harley Yee ini terlalu agresif, seharusnya dikirim ke balai penegakan hukum untuk dihukum berat, murid-murid puncak diang juga mulai berteriak lagi. Cerita novel cinemakan dan produk GHRA cetak alang targa tinakas dianakan Sarki. Bab 15 memprovokasi di depan umum. Dia memiliki pikiran jahat ini pada usia ini, apa yang akan terjadi di masa depan? Anda harus membela kakak seperguruan Zhao. Berisik. Henry G. berteriak dingin, wajahnya sangat muram, murid yang dia latih secara pribadi dikalahkan oleh murid magang alam ningki tingkat 1, dia sebagai ketua, bisa dikatakan telah kehilangan gengsi. Tapi memikirkan Harley Yee, matanya masih sangat terkejut. Kemampuan mengalahkan Dragon Zhao menunjukkan bahwa Harley Yee tidak sesederhana yang terlihat. Ketika dia mendengar laporan muridnya, bahkan dengan ketenangan jiwanya pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Harley Yee hari itu. Dia memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimanapun, dia masih sedikit menyesalinya. Tidak akan ada lelucon yang menyelamatkan muka hari ini. Harley Yee, letakkan pedangmu. Henry G. mengelus jenggotnya, suaranya penuh dengan keagungan yang tak ada habisnya, seperti pernyataan dan perintah, aku telah melihat kekuatanmu, kamu bisa menjadi muridku Henry G. Guru, ini. Bagaimana situasinya? Di bawah, ada suara tertegun, Paman Guru G. ingin menerima Harley Yee sebagai murid. Ini pertama kalinya aku melihat Paman Guru G. inisiatif seperti itu. Omong kosong. Harley Yee tidak segan-segan membuat gerakan sebesar itu, bukankah hanya untuk menarik perhatian Paman Guru G. Tujuannya untuk memasuki puncak di yang, dan sekarang tujuannya telah tercapai. Mengenai ucapan Henry G., Harley Yee mencibir di sudut mulutnya, masih tidak meletakkan pedang di tangannya, dan tersenyum, Ketua, terima kasih atas penghargaanmu, tetapi aku tidak berencana untuk menjadi murid puncak di yang. Wow, bagian bawah meledak dalam sekejap. Siapa Henry G.? Itu adalah ketua dari salah satu gerbang luar sekte Hangyue, tiga puncak utama. Murid yang tak terhitung jumlahnya mengaturkan kepala mereka dan ingin mengakui dia sebagai guru. Undangannya bahkan ditolak oleh murid magang alam ningki tingkat 1. Henry G. baru pertama kali mengundang murid bagian luar, tapi pertama kali ini juga langsung ditolak. Apa yang kamu katakan? Melihat Harley Yee, cahaya dingin melintas di mata Henry G., wajahnya menjadi suram lagi, dan aura yang kuat muncul tiba-tiba. Apa ini? Ini adalah tamparan wajah terang-terangan. Hari ini, dia telah kehilangan muka, tetapi untuk memenangkan bakat, dia masih bersedia menurunkan profilnya untuk mengundang Harley Yee, tetapi dia kehilangan muka lagi. Baginya, dia sudah menjadi bahan tertawaan terbesar di sekte Hangyue. Aku bilang, aku tidak berencana menjadi murid puncak di yang ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya, tetapi Harley Yee masih bersikap tidak rendah hati atau sombong. Kuda yang baik tidak makan rumput yang telah dilaluinya, ini sifatnya. Dia dengan kejam diabaikan hari itu, dan sekarang dia diundang dengan sikap memerintah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Harley Yee adalah benalu yang tidak berprinsip? Oke, sangat bagus. Dengan teriakan keras, Henry Yee tertawa, tetapi tawa itu membuat orang merasa ngeri dan semua orang merasa ada kemarahan dalam tawanya. Sudah berakhir. Harley Yee akan menderita di masa depan. Paman Yee akan membalasnya. Harley Yee pasti sudah maju di masa depan. Dia tidak tahu dihargai orang, dia pikir dia siapa. Lepaskan orang. Terdengar teriakan keras, Henry Yee memelototi Harley Yee, dengan aura yang kuat, mengguncang Harley Yee hingga memuntahkan darah lagi. Maaf, aku tidak bisa melepaskan orang. Ada janji taruhan sebelumnya. Dia harus mati hari ini. Harley Yee bergetar beberapa kali, tetapi masih menstabilkan sosoknya, dan belati sudah di leher Dragon Zhao. Sus. Tiba-tiba, ada semburan nafas di bawah. Masalah macam apa ini? Apakah ini untuk menantang batasan Henry Yee? Keberanian ini terlalu besar. Pertama, dia mengalahkan Dragon Zhao dan membuat Henry Yee malu. Kemudian dia menolak undangan dan membiarkan Henry Yee kehilangan muka. Sekarang dia bahkan tidak mau melepaskan orang. Ini sama saja menghajar muka Henry Yee terang-terangan di depan semua murid. Binatang, cari mati, teriak Henry Yee dengan marah, jubahnya terangkat oleh badai, dan telapak tangannya segera terangkat, dan dia akan membelahnya. Tapi Harley Yee sudah bersiap, dan setelah membawa Dragon Zhao bersamanya, dia mundur sejauh selusin kaki. Ketua, aku manusia, bukan binatang. Menghentikan tubuhnya, Harley Yee menatap langsung ke arah Henry Yee, berbicara dengan nyaring. Selain itu, dia telah memotong leher Dragon Zhao dengan belati di tangannya, yang berarti jelas, jika kamu bergerak, aku akan membunuhnya. Dalam adegan ini, hati semua murid yang menyaksikan dari bawah pun deg-degan. Harley Yee, kamu begitu berani. Kamu berani memprovokasi ketua puncak utama secara terbuka. Kamu mengancamku. Menatap Harley Yee, suara Henry Yee terdengar dingin sampai ke tulang. Ketua terlalu berlebihan. Harley Yee mencibir, aku sudah bilang, sebelumnya kami sudah bertaruh, dia harus mati, tidak mengizinkanku membunuhnya, boleh saja, kamu harus membawanya pergi, boleh juga, tapi itu tergantung pada seberapa tulus sikap kamu, aku sudah mundur selangkah, jika kamu masih bersikeras membunuh aku, aku hanya bisa mati dengan murid kamu. Dengan itu, Harley Yee membuat lubang lain di leher Dragon Zhao. Dia telah mempertaruhkan nyawanya. Sejak zaman kuno, kekayaan dan kemuliaan didapatkan dari tengah bahaya. Dia tidak harus membunuh Dragon Zhao juga, karena dia tidak ingin mati, tetapi karena dia memiliki keluhan dengan puncak di yang, sekalian saja taruh-taruhan besar. Orang boleh saja tidak dibunuh, tapi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tetapi jika Henry G. benar-benar ingin membunuhnya, Harley Yee juga siap untuk mati dan dia harus mengambil nyawa Dragon Zhao sebelum dia mati. Intinya, dia sedang bertaruh, jika dia menang, dia bisa mendapatkan banyak harta, dan jika dia kalah, dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Pada saat ini, arena sangat sunyi, dan yang bisa didengar. Hanyalah suara jantung yang berdebar dan berdetak. Guru, Guru, selamatkan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Raungan Dragon Zhao memecah kesunyian. Dia benar-benar ketakutan. Dia benar-benar merasakan niat membunuh Harley Yee, jika Henry G. benar-benar menyerang, dia mungkin benar-benar akan mati bersama Harley Yee. Ketua, bagaimana menurutmu? Harley Yee tersenyum dan menatap Henry G. Kami membuat janji taruhan dulu di panggung Feng Yun ini, kamu tidak akan benar-benar ingin membunuhku di hadapan begitu banyak orang, kan? Kamu adalah ketua satu puncak, jangan sampai karena membunuh seseorang yang tidak berarti sepertiku hingga merusak masa depanmu yang cerah, apalagi, Dragon Zhao telah kamu bimbing dengan susah payah, jika dibiarkan menemaniku mati, memang sangat tidak untung. Harley Yee, apakah kamu tahu apa arti tindakanmu hari ini? Suara Henry G. sangat dingin, dan wajahnya sudah cemberut dan menakutkan. Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak peduli. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke alam bakal lebih awal. Ekspresi Henry G. tiba-tiba menjadi dingin dan melangkah maju, benar-benar ingin membunuhnya. Mata Harley Yee menyusut, dan dia diam-diam mengatakan bahwa dia mungkin kalah taruhan kali ini. Tapi, pada saat ini, suara samar datang dari Aula Jauh. Henry G. membunuh murid sekte adalah kejahatan besar. Apakah kamu akan menantang aturan sekte Hangyue kita? Benar saja, kata-kata ini benar-benar membuat Henry G. berhenti, karena itu adalah suara dari ketua balai penegakan hukum gerbang luar. Dengan cemberut, Henry G. melihat ke satu sisi dan berkata dengan dingin, Dan Toh, dia yang membunuh muridku terlebih dahulu, apakah kamu ingin aku melihat muridku terbunuh? Atau kamu sengaja melindungi Harley Yee? Melindungi. Ada tawa berkabut dari jauh, mereka berjudi di panggung Feng Yun dan ada taruhan nyawa. Mereka sendiri menyetujui sebelumnya, mengapa bilang Harley Yee membunuh muridmu, dan mengapa aku melindungi dia. Terlebih lagi, Harley Yee sudah mundur satu langkah. Jika kamu menunjukkan ketulusanmu, kamu bisa menyelamatkan muridmu mengapa kamu harus membunuh orang. Jika kamu kalah, maka kalah, dan kamu harus sanggup menerima kekalahan. Setelah mengatakan ini, suara itu berhenti sejenak, dan suaranya menjadi lebih dingin, jika kamu tidak sanggup untuk kalah, lalu kamu mau membunuh orang, apakah kamu pikir aku buta? Kamu. Henry G. tersedak sejenak, dan amarahnya hampir mencekiknya hingga terluka dalam. Memang, ini adalah kebenaran. Dia tidak memiliki hak untuk campur tangan jika taruhannya sudah disepakati duluan. Salahkan murid kesayangannya yang bertaruh terlalu besar dan salah dia karena terlalu percaya diri pada muridnya. Selain itu, setelah diperintah dengan keras dan dihotbahkan oleh suara yang jauh, Henry G. juga sedikit tenang, dia yakin jika dia bergerak saat ini, dia akan mengikuti Harley Yee ke alam baka dalam waktu kurang dari satu jam. Selain itu, dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melatih Dragon Zhao. Jika dia mati bersama Harley Yee dengan cara ini, itu akan lebih besar kerugiannya daripada keuntungannya. Setelah memikirkannya beberapa kali, Henry G. masih menahan amarahnya dengan paksa, menyingkirkan wajahnya yang mengerikan, mengeluarkan tas penyimpanan dari lengan bajunya, dan melemparkannya ke Harley Yee di udara. Melihat tas penyimpanan dilempar, Harley Yee tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi memblokirnya dengan pedang horizontal, karena dia merasakan kekuatan rahasia yang menakutkan dari tas penyimpanan. Jika dia bergegas mengambilnya, dia akan terluka parah, berbahaya dan licik. Harley Yee mengutuk diam-diam. Bang! Tas penyimpanan itu mengenal pedang Tian Kei, dan menimbulkan suara benturan logam. Meski begitu, Harley Yee kaget hingga muntah darah dan mundur. Kamu akan membayar harga yang menyakitkan untuk tindakanmu hari ini. Henry G. datang seperti embusan angin, dan pergi seperti embusan angin, dia membawa pergi Dragon Zhao, hanya suara dingin yang bertahan lama di langit. Bab 16 Undangan 2 Puncak Aku tunggu Mendengarkan ancaman dingin Henry G. ketika dia pergi, seringai muncul di sudut mulut Harley Yee. Setelah duel selesai, awalnya berpikir tidak ada ketegangan, tetapi ternyata adalah pertarungan yang brilian. Murid magang melakukan serangan balik, tidak hanya mengalahkan murid ketua Puncak Diang, tetapi juga secara terbuka memprovokasi Henry G., membuat seluruh Puncak Diang malu. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menonjolkan Harley Yee di Sekte Heng Yue, dan juga ditakdirkan bahwa dia akan menjadi bahan pembicaraan setelah makan malam. Kalian tidak melihatnya. Dragon Zhao hampir dibunuh oleh Harley Yee. Ketua Puncak Diang sangat marah sehingga dia ingin membunuh di tempat, kamu tidak melihat wajah tuanya. Tidak ilmiah. Di Puncak Tianyang, Lai Den Zhong berbaring di kursi dengan malas. Mendengar laporan muridnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terduduk, dan di wajahnya yang montok, ada warna kejutan. Dragon Zhao kalah. Di Puncak Renyang, setelah mendengar laporan Yasmi Su, Master Quarlet yang sedang duduk bermeditasi mau tidak mau membuka matanya karena terkejut, hasilnya di luar dugaannya. Dibandingkan dengan Puncak Tianyang dan Puncak Renyang, kemarahan Henry G. Puncak Diang telah menyebar ke seluruh gunung. Pecundang, Semuanya Pecundang. Dengan wajah tua yang murung, Henry G. tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wajah Puncak Diang aku hilang semua oleh kalian. Dibawah, murid Puncak Diang merangkak, melihat Henry G. marah, tidak berani mengeluarkan suara. Dan pada saat ini, Harley Yee yang menyebabkan badai kecil ini, bersembunyi di hutan pegunungan belakang saat ini dan menghitung hadiahnya. Yang disebut hadiah tentu saja adalah tas penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh Henry G. Di dalam tas penyimpanan terdapat tumpukan batu-batu berkilau, terdapat batu spiritual yang merupakan mata uang universal para kultifator, disegel dengan energi spiritual yang melimpah, yang dapat digunakan untuk membeli barang dan juga dapat digunakan untuk kultifasi. 500 Batu Spiritual. Menghitung jumlah batu spiritual di dalam tas penyimpanan, Harley Yee masih sedikit terkejut, dan diam-diam memuji Henry G. Royal. Ketahuilah, di gerbang luar sekte Hangyue, setiap murid hanya dapat menerima 20 batu spiritual per bulan. Bagi Harley Yee, 500 batu spiritual ini juga kekayaan besar. Klik. Dengan lembut menghancurkan sepotong batu spiritual, Harley Yee dengan rakus menyerap energi spiritual murni yang meluap, menambah konsumsi yang disebabkan oleh pertarungan. Setelah menyerap lebih dari selusin potong energi spiritual murni dari batu spiritual, Harley Yee pun menyimpan tas penyimpanan, tetapi dia penuh dengan ekspresi termenung. Di panggung Feng Yun, dia benar-benar membuat marah Henry G., meskipun dia datang ke sekte Hangyue belum lama, tapi dia banyak mendengar tentang perilaku Henry G., dan orang itu adalah seorang pendendam. Sepertinya hari-hari yang akan datang tidak akan jauh lebih baik, Harley Yee menggosok alisnya dengan ringan, Harley Yee agak sakit kepala. Saat matahari terbenam, Harley Yee diam-diam keluar dari gunung belakang dan kembali ke taman spiritual kecil. Cedera Fendi Zhang dan Winston Hu pada dasarnya telah pulih, tetapi binatang spiritual bernama Elang itu tidak terlalu optimis. Segera, panci besi besar didirikan, dan api menyala. Harley Yee merebus serigala darah yang diburu ke dalam panci besar, dan aroma memikat memenuhi seluruh taman spiritual kecil. Sudah lama aku tidak melihat daging sebanyak itu. Winston Hu menyeka air liurnya lebih dari sekali, sambil berkata, dia tidak lupa melirik Elang di sampingnya yang terus menatap wajan besi, lalu tersenyum berkata, Elang, kamu bisa makan kenyang hari ini. Anak muda, kamu hari ini. Di samping. Fendi Zhang memandang Harley Yee, tetapi dia berhenti berbicara. Aku baik-baik saja hari ini. Sambil tersenyum, Harley Yee terus memasukkan bumbu ke dalam wajan besi, tetapi dia tidak menyebutkan apapun tentang panggung Feng Yun hari ini. Baguslah. Baguslah kalau tidak apa-apa. Baguslah kalau tidak apa-apa. Fendi Zhang tersenyum lembut, tetapi matanya sangat khawatir. Pertarungan Harley Yee melawan Dragon Zhao bergejolak dia tampaknya telah mendengarnya, dan agak terkejut, tetapi dia terus-menerus merasa hangat hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak relevan yang dia selamatkan akan bersedia membelanya dan tidak segan-segan menantang keagungan Henry Yee secara terang-terangan. Memikirkan hal ini, Fendi Zhang masih memiliki semacam kesedihan di hatinya. Dia dulu adalah tetua dari Sekte Hang Yue, tetapi sejak dia diturunkan dari gunung, situasinya sangat menyedihkan. Di masa lalu, adik dan kakak seperguruan memandang rendah dia, dan bahkan murid-murid dari generasi muda datang untuk membuat masalah setiap beberapa waktu. Dibandingkan dengan adik dan kakak seperguruan serta para murid yang lebih muda yang pengkhianat dan penindas, Harley Yee di depannya benar-benar membentuk kontras yang tajam dengan mereka. Ayo makan. Harley Yee tampaknya tidak menyadari perubahan ekspresi Fendi Zhang, sudah mengambil daging serigala rebus. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, he he. Elang, bagian ini milikmu, makan lebih banyak untuk tonik. Makan malam sampai berkeringat deras, serigala darah adalah siluman, penuh harta karun, digunakan untuk merebus sup, itu adalah tonik yang bagus untuk menyehatkan tubuh, terutama bagi Fendi Zhang dan Winston Hu. Setelah makan, sekujur tubuh terasa mengepul. Taman spiritual kecil di malam hari tidak damai, dan di tengah makan malam, seorang tamu cantik datang. Pengunjungnya adalah seorang murid perempuan yang berpakaian putih, bermandikan cahaya bulan, dan tak bernoda, dengan ketidakpedulian di pipinya yang menolak orang ribuan mil jauhnya. Dilihat lebih dekat, bukankah Yasmi Su yang menonton pertempuran di bawah panggung Feng Yun di siang hari? Loh! Kakak seperguruan Su, angin apa yang membawamu ke sini? Harley Yee tidak melirik Yasmi Su, sementara dia mengambil sepotong daging serigala, kata-katanya tidak asin ataupun tawar. Ekspresi Yasmi Su menjadi lebih muram gara-gara jawaban Harley Yee yang cuek, tapi dia masih menarik nafas dalam-dalam dan tidak langsung menyerang. Guru mengundang kamu untuk bergabung dengan puncak ren yang kami. Yasmi Su berkata dengan dingin, dia tidak lupa melemparkan sepucuk surat di udara, jika kamu setuju, kamu bisa datang ke puncak ren yang besok. Meskipun Yasmi Su berbicara dengan jelas dan dingin, hatinya tercekik. Siapa dia? Dia adalah bunga sekte Hang Yue di gerbang luar dan murid spesial dari ketua puncak ren yang, tapi dia diceramahi oleh Harley di panggung Feng Yun hari ini, tetapi Master Quarlet justru memintanya untuk menyampaikan pesan setelah dia kembali. Undangan puncak ren yang benar-benar membuatku. Tersanjung. Pesan sudah aku sampaikan, kamu bisa jaga diri. Yasmi Su tidak ingin menunggu terlalu lama, memberikan surat itu dan berbalik. Ketika dia hendak berjalan keluar dari taman spiritual kecil, dia berhenti lagi dan melirik Harley Yee yang masih melahap, jangan berpikir bahwa kamu tidak akan terkalahkan jika kamu mengalahkan Dragon Zhao. Kamu harus tahu bahwa murid-murid sekte Hang Yue yang bisa membunuhmu tak terhitung, jika terlalu kuat aura pembunuhanmu, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan hasil yang tepat pada akhirnya. Setelah berbicara, Yasmi Su menghilang di pintu bagaikan angin. Kepergiannya tidak membuat ekspresi Harley Yee berubah, dia tetap melahap daging serigala. Anak muda, puncak ren yang adalah salah satu tiga puncak utama di gerbang luar, lebih baik pergi saja. Jangan lewatkan masa depanmu, kamu bisa melewatinya jika bersabar sedikit, kata Fendi Zhang santai tapi tulus, demi kebaikan Harley Yee. Senior, aku mengerti. Harley Yee terkekeh, tidak lupa. Menyeka mulutnya yang penuh minyak. Segera, pintu taman spiritual kecil terbuka lagi kali ini, seorang murid berbaju putih yang tampan masuk. Basis kultifasinya telah mencapai tingkat ke-6 alam Ningqi, meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat, tapi dia jauh lebih baik dari Dragon Zhao. Orang ini adalah murid spesial dari ketua puncak Tianyang, bernama Kelvin. Kamu yang mengalahkan Dragon Zhao. Kelvin menjentikkan kipasnya dan berjalan masuk, melirik Fendi Zhang, dan memandang Harley Yee dengan main-main. Oke. Harley Yee awalnya berpikir bahwa Kelvin sama sopannya dengan penampilannya, tetapi kesannya tentang Kelvin sangat berkurang ketika dia mengatakan ini. Dia tampaknya ramah, tetapi di dalam tulangnya dia juga tipe orang yang sombong. Aku tidak tahu ada perlu apakah kaseperguruan mengunjungi larut malam. Kata-kata Harley Yee masih cuek, dan dia terlalu malas untuk mengurus orang seperti itu. Bukan masalah besar. Aku hanya membantu guru untuk menyampaikan pesan. Guru bilang kamu bisa menjadi murid puncak Tian yang mulut Kelvin dipenuhi dengan senyuman, dan dia menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan, tapi dagunya terangkat tinggi, postur yang memproklamirkan diri sebagai atasan. Oh. Harley Yee hanya menjawab dengan santai, dan kemudian memasukkan daging serigala ke dalam mulutnya. Dengan sikap Harley Yee ini, Kelvin tidak marah atau kesal, tapi dia hanya tersenyum mencibir dan berjalan menuju pintu. Namun, saat hendak keluar rumah, dia juga melirik Harley Yee seperti Yasmi Su, kamu sudah memprovokasi puncak di yang dengan tidak tahu diri, jangan tidak tahu menghargai dihargai orang, kamu harus tahu, di puncak Tian yang kami, kamu bukan apa-apa. Dengan itu, Kelvin menggoyangkan kipas lipat dengan ringan dan melangkah keluar pintu. Setelah Kelvin pergi, Harley Yee benar-benar meletakkan peralatan makannya. Anak muda, kamu. Fendi Zhang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh kata-kata Harley Yee. Senior, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Harley Yee menyekan noda minyak dari mulutnya dan tersenyum. Aku tentu saja ingin mencari pendukung, tetapi kamu juga lihat bahwa mereka meremehkanku dari lubuk hati. Jika aku merendahkan diriku untuk menjadi murid mereka, bukankah aku mencari kesusahan sendiri. Fendi Zhang terdiam, tetapi menghela nafas. Aku tahu jelas masalah di sekte dengan sangat baik. Harley Yee tersenyum kecil dan melanjutkan, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, dan penuh bahaya dan dosa. Meskipun aku murid magang, aku lebih suka tidak masuk tiga puncak utama. Cukup mencoba yang terbaik, jangan sakiti dirimu sendiri. Ajaran senior, junior akan mengingatnya di hati. Bab 17 Pavilion Harta Karun Di tengah malam, Harley Yee menyelinap keluar dari taman spiritual kecil lagi. Mencari hutan yang rimbun, Harley Yee duduk bersila di atas batu besar. Klik, klik, segera, suara benturan tulang terdengar. Tiga jam pelatihan tubuh barbar, membuat dia kehilangan kekuatan dan berkeringat panas, tetapi dia secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit merobek tubuhnya yang luar biasa. Manfaat latihan fisik juga jelas, Harley Yee sangat merasakan bahwa setiap kali metode rahasia pembakar langit berjalan selama satu sirkulasi kecil meridian, tubuh fisik akan menjadi lebih halus, dan kekuatan tersembunyi di otot membuatnya bersemangat. Kelelahan, Harley Yee bermandikan cahaya bintang dan cahaya bulan, dan menelan energi spiritual murni di pegunungan dengan rakus. Satu jam kemudian, dia melompat dari batu. Kultivasi berikutnya adalah pertarungan jarak dekat dari jurus kemarahan monster. Dengan tubuh daging yang kuat, kekuatan serangannya juga menjadi tirani. Ketika Harley Yee mendapatkan kembali nafasnya, cahaya merah muncul di timur. Energi spiritual kaya di dini hari, esensi dari pergantian matahari dan bulan adalah yang paling murni saat ini. Ketika Harley Yee naik ke gunung spiritual Sekte Hangyue, banyak murid Sekte Hangyue sudah berjalan keluar dari gua kediaman mereka. Harley Yee. Ketika para murid duduk di atas batu menyerap energi spiritual melihat Harley Yee, mereka semua melemparkan tatapan heran. Pada saat ini, terlalu banyak orang yang tidak berani meremehkan murid magang yang baru tiba ini. Dalam pertempuran kemarin, dia memainkan pamornya dan secara terbuka memprovokasi ketua puncak di yang, menunjukkan sifatnya tidak tunduk pada kekuatan. Anak ini menjadi terkenal setelah satu pertarungan, tetapi hari-harinya tidak akan lebih mudah di masa depan. Secara pribadi, banyak murid berbicara diam-diam dan menunjukkan ke Harley Yee. Siapa Henry G., mana mungkin dengan mudah mengampuninya. Kudengar Henry G. menyuruh murid pewarisnya keluar pertapaan lebih awal dan mengancam akan membunuh Harley Yee. Benarkah? Maka ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ditemani oleh diskusi yang berbisik-bisik, Harley Yee berjalan dengan pelan dengan pedangnya di punggungnya, tetapi dia terkejut mendengarnya, bagaimana mungkin dia tidak menangkap beberapa informasi yang berguna. Murid pewaris. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Harley Yee tahu bahwa akan sulit untuk tenang dalam beberapa hari ke depan. Meskipun dia datang ke Sekte Hangyue belum lama ini, dia juga banyak mendengar tentang perilaku Henry G. Dia pasti membalaskan keluhan sekecil apapun dan melakukan segalanya dengan ekstrim. Kedua poin ini dapat menafsirkan dengan baik sifat Henry G., selanjutnya pasti ada badai ganas pembalasan dendam. Sepertinya harus bergegas meningkatkan kekuatan. Gumam Harley Yee mempercepat langkahnya. Setelah berbelok beberapa tikungan besar, Harley Yee berhenti di depan sebuah pavilion. Pavilion itu sangat besar dengan radius 10.000 kaki, dan momentumnya luar biasa. Ini adalah simbol yang mendominasi di sini. Sebuah pelakat digantung di pintu. Pavilion Harta Karun Pavilion Harta Karun, terus terang adalah toko di Sekte Hangyue, yang menjual segala macam barang, rumput spiritual, cairan spiritual, buah spiritual, giyok spiritual, teknik hitam, senjata spiritual, del, yang semuanya berguna untuk hal-hal kultifator. Selain itu, ada banyak barang aneh di sini. Dikatakan bahwa itu semua adalah harta karun, tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Murid Sekte Hangyue dapat membeli barang-barang di sini dengan menggunakan batu spiritual, dan tentu saja mereka juga dapat membawa barang-barang mereka sendiri untuk dijual di sini. Di Sekte Zeng sebelumnya, ada toko Sekte yang serupa ini, dan bisnisnya berkembang pesat. Tidak tahu apakah Pavilion Harta Karun dari Sekte Hangyue punya harta karun. Dengan gumaman pelan, Harley Yee melangkah masuk. Laki-laki yang menjaga Pavilion Harta Karun adalah seorang lelaki tua dengan perut besar dan telinga besar. Orang Hangyue memanggilnya Samudera Pang. Berbeda dengan Pavilion Senjata Spiritual dan di Zou, orang ini bermata besar dan bermata bulat, tajam dan energi. Jika ada yang mencuri sesuatu darinya, tidak akan pernah luput dari matanya. Apa kabar tetua? Harley Yee masuk dan membungkuk. Hormat? Ya, lihat saja. Samudera Pang bertelanjang dada, seperti Buddha Maitreya, bermata cerah, anak muda, jangan mencuri barang. Murid mana berani? Harley Yee tersenyum dan berjalan menuju kedalaman. Bagian dalam Pavilion Harta Karun sangat besar, dan aroma rumput spiritual dan buah spiritual dapat tercium di mana-mana. Dengan pandangan sekilas, Harley Yee melihat banyak harta yang luar biasa, dan matanya bersinar terang. Lotus Api Harley Yee menatap lotus dengan mata bersinar, tampaknya terbakar dengan api, aura atribut api murni menerkamnya, dan kekuatan spiritual yang kaya melekat padanya, mengandung elemen spiritual yang murni. Mengjilat bibirnya, Harley Yee melirik harga dan tidak bisa menahan untuk menelan air liur. 500 Batu Spiritual Harley Yee menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi dengan enggan. Dia memiliki batu spiritual sebanyak itu di tangannya, tapi totalnya hanya seribu lebih. Meskipun lotus api memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, tapi tidak bersedia untuk membelinya. Setelah beberapa langkah, mata Harley Yee terus-menerus tertarik. Rumput elemen manusia, bunga matahari hijau, ginseng sulur ungu, satu persatu rumput spiritual yang kuat akan energi spiritual, membuat Harley Yee menelan air liurnya. Jika menelan semua rumput spiritual ini, kemudian memurnikannya, tingkat kultivasi pasti akan meningkat. Hanya saja harganya. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Harley Yee tidak tahan melihat harganya, semakin lihat semakin sakit. Dia awalnya berpikir bahwa membawa seribu batu spiritual lebih sudah termasuk sedikit kekayaan kecil. Sekarang tampaknya dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Di pavilion harta karun ini, batu spiritualnya benar-benar tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, Harley Yee berkeliaran selama hampir satu jam. Area penjualan senjata spiritual langsung diabaikan olehnya, dengan pedang Tian Kei di tangannya, dia benar-benar meremehkan senjata spiritual lainnya. Ketika dia datang ke area teknik hitam, Harley Yee dengan rakus mengambil sepotong gulungan kuno, tetapi yang mengecewakannya, itu semua adalah teknik energi perlindungan yang paling dasar, baginya, itu memang bisa diabaikan. Esensi spiritual Di sudut pavilion harta karun, Harley Yee mengambil gulungan kuno yang rusak dengan empat karakter besar tertulis di atasnya, gulungan kuno spiritual Giyok. Dengan sedikit keraguan di benaknya, dia membuka halaman pertama, tetapi dia sedikit terkejut, karena halaman pertama gulungan kuno spiritual Giyok mencatat metode pemurnian esensi spiritual. Pavilion harta karun juga menjual ini. Tak heran Harley Yee terkejut. Alasan utamanya adalah esensi spiritual ini seperti batu spiritual. Tidak hanya mengandung kekuatan spiritual, tetapi juga dapat digunakan sebagai mata uang. Sangat diperlukan untuk kultivasi harian murid sekte Heng Yue. Sejak lama, dalam sekte Heng Yue, esensi spiritual telah dimonopoli dan disebarluaskan oleh sekte. Harley Yee mengira metode pemurnian esensi spiritual tidak akan pernah disebarkan kepada orang luar, tetapi saat ini metode pemurnian esensi spiritual ditata dengan rapi di sini, apakah tidak takut para murid mempelajarinya secara sembunyi-sembunyi. Harley Yee menggaruk kepalanya, mau tidak mau melirik harga esensi spiritual, tiba-tiba kaget. Metode pemurnian esensi spiritual sangat berharga, hanya dijual 20 batu spiritual. Harley Yee sekali lagi menatap gulungan kuno di tangannya, entah kenapa berpikir bahwa gulungan kuno spiritual Giok itu palsu. Pada saat ini, samudera Pang di luar pun menggeliat tubuhnya yang gemuk dan berjalan mendekat. Melihat Harley Yee memegang gulungan kuno spiritual Giok, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, anak muda, apakah kamu tertarik dengan gulungan kuno spiritual Giok? Harley Yee menggelengkan kepalanya, menggaruk kepalanya, dan bertanya sambil tersenyum, tetua, apakah harga gulungan-gulungan kuno spiritual Giok ini salah? Bagaimana bisa? Lalu metode pemurnian esensi spiritual ini bernilai 20 batu spiritual. Gulungan kuno ini memang sangat berharga, tetapi itu tidak berguna bagi kultifator biasa. Mengapa demikian? Penyempurnaan esensi spiritual membutuhkan bara api yang berasal dari langit dan bumi, dan paling tidak membutuhkan api bumi. Kultifator biasa tidak banyak memanfaatkannya, karena mereka tidak memiliki api bumi. Samudera Pang meremas telinganya dan berkata, Sekte Heng Yue kita hanya memiliki satu api bumi yang disegel di paviliun obat spiritual, dan dianggap sebagai harta karun oleh si tua bangka Freddy Su. Paviliun obat spiritual miliknya dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada paviliun harta karunku. Api bumi. Mata Harley Yee berbinar, lalu dia bertanya dengan suara rendah, bisakah memurnikannya dengan api sejati? Bab 18 Bisakah Diskon? Mendengar ini, Samudera Pang menoleh, matanya yang besar dan tajam menatap Harley Yee seperti melihat orang idiot. Hanya satu lirikan saja, Harley Yee mengerti. Dia terkeke konyol, dia tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, merasa bahwa pertanyaan yang dia ajukan agak bodoh. Api bumi dan api sejati keduanya adalah api yang berasal dari langit dan bumi, namun secara hierarkis api bumi dan api sejati tidaklah sama, api bumi dapat memurnikan esensi spiritual, apalagi api sejati, jauh lebih kuat dari itu. Tetua, aku mau beli gulungan kuno spiritual Gyo Kuno ini. Memasukkan gulungan kuno spiritual Gyo Kuno ke dalam sakunya, Harley Yee segera mengeluarkan 20 batu spiritual. Kalau begitu lanjut lihat, jangan mencuri apapun. Mengambil batu spiritual, kata Samudera Pang sambil berjalan pergi. Setelah Samudera Pang pergi, Harley Yee tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat, dia memiliki api sejati dan sudah memenuhi syarat untuk memurnikan esensi spiritual, selama dia memahami metode pemurnian dengan cermat, dia pasti akan bisa memurnikan esensi spiritual. Untuk sesaat, dia seperti melihat sebotol esensi spiritual menggantung di depan matanya. Dalam suasana hati yang baik, Harley Yee hendak berbalik, tetapi api sejati di tubuhnya sedikit bergetar. Ada harta karun. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Harley Yee. Ketika dia memilih senjata spiritual, api sejati di tubuhnya bergetar, kemudian dia memilih pedang Tian Ke. Setelah penetesan darah untuk pengakuan pemilik, dia mendapatkan metode rahasia pelatihan tubuh barbar. Sejak saat itu, dia menduga bahwa api sejati misterius di tubuhnya memiliki kemampuan untuk mengenali harta karun. Jika kamu bisa menghargainya, harta karun itu pasti luar. Biasa. Harley Yee menepuk perutnya, matanya seperti obor, menyapu semua yang ada di rak, sampai labu emas ungu menarik perhatiannya, dan api sejati bergetar kencang tiba-tiba. Tak perlu dikatakan lagi, memang kamu. Memandang harta karun itu, Harley Yee melangkah lalu memegang labu kecil di tangannya. Labu kecil itu hanya seukuran telapak tangan orang dewasa, warnanya ungu emas, dan sedikit lusuh, kecuali beberapa rune yang tidak bisa dipahami yang dicat di semua sisi, tidak ada yang mengejutkan. Namun, Harley Yee tahu bahwa harta karun yang sebenarnya tidak bisa dilihat dari penampilannya, bukankah pedang Tian Kei miliknya tidak begitu bagus. Itu hanya sebuah pedang berat, tapi berisi metode rahasia pemurnian satu tubuh menakutkan. Yang, huu, dengan lembut mencabut penutup labu, Harley Yee menutup satu matanya dan melihat ke dalam labu kecil, tetapi terkejut menemukan bahwa itu adalah dunia mandiri dengan banyak ruang, dan tidak masalah untuk diisi dengan belasan gentong air. Kamu menyukainya karena ruang yang besar di dalamnya. Harley Yee melirik api sejati dari lautan diafragma. Api sejati bergetar, tampaknya punya kebijaksanaan. Aku percaya padamu. Harley Yee tidak ragu-ragu, melihat harga yang ditandai di bawah labu, dan tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Alamak, 1300 Batu Spiritual. Bangkrut pun tidak bisa membelinya. Harley Yee mendecak, tetapi api sejati bergetar hebat. Anak muda, kamu suka labu kecil ini. Samudera Pang benar-benar master yang mendekat mendadak bagaikan hantu, muncul di belakang Harley Yee tanpa mengeluarkan suara, sehingga Harley Yee melompat kaget. Harley Yee terkekeh dan menggaruk kepalanya sedikit malu, itu, Pang Tetua, bisakah potong harga sedikit untuk labu ini? Itu tidak bisa, labu emas ungu ini memiliki ruang mandiri di dalamnya, 1300 Batu Spiritual, itu sudah sangat murah. Oh begitu. Harley Yee tampak menyesal. Melihat Harley Yee menunjukkan sikap malu seperti itu, Samudera Pang mengangkat tangannya dan bertanya, berapa banyak Batu Spiritual yang kamu miliki? 1001. Kurang 200, kamu gunakan sesuatu yang lain untuk bayar. Mendengar ini, Harley Yee terbatuk kering, bergerak menuju Samudera Pang, dan kemudian mengeluarkan botol hitam kecil dari tas penyimpanan. Apa ini? Samudera Pang mengambil botol hitam kecil itu, lalu melepaskan sumbatnya, meletakkannya di depan hidungnya dan mengendusnya dengan ringan. Tiba-tiba, orang ini tersedak dan buru-buru menutup sumbat botolnya. Makhluk kecil, ini adalah pil racun. Setelah tersedak beberapa saat, Samudera Pang meniup janggutnya dan menatap, dari mana kamu mendapatkan barang aneh ini? Aku memungutnya. Harley Yee menyentuh ujung hidungnya, botol hitam kecil yang dia berikan pada Samudera Pang adalah diperoleh dari orang tua bongkok. Itu pasti racun kelas atas. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikeluarkan. Dia hanya bisa menggunakan pil haus darah. Memungutnya. Apa kamu membodohiku? Kalau begitu aku hanya punya sebotol pil haus darah ini. Harley Yee merentangkan tangannya, kalau menurut tetua bisa, gunakan itu untuk menutupi selisih 200. Di usia muda, kamu tidak berniat membuat kemajuan, hanya bermain dengan barang-barang jahat, Samudera Pang bergaya seorang tetua yang mendidik generasi muda, tetapi orang ini berbicara sambil memasukkan botol hitam kecil itu dengan sangat sadar ke dalam sakunya. Pil haus darah itu terlalu beracun, jadi biarkan aku menyimpannya di sini. Labu emas ungu itu dengan paksa aku jual padamu. Mendengar ini, biarpun Harley Yee yang tenang pun tidak bisa tidak berkedut sudut mulutnya. Dia diam-diam mengatakan lelaki tua itu super licik. Dia jelas ingin, tetapi sengaja bersikap seolah-olah ini barang yang tidak berguna. Jika tidak tahu, akan benar-benar berpikir orang ini telah menderita kerugian besar. Meskipun dia mengutuk dalam hati, Harley Yee masih mengeluarkan seribu seratus batu spiritual. Labu emas ungu milikmu. Terima kasih tetua. Harley Yee memasukkan labu emas ungu ke dalam sakunya dan berjalan keluar dari pavilion harta karun dengan secepat kilat, takut Samudera Pang akan menyesalinya dan merebutnya lagi. Setelah Harley Yee pergi, Samudera Pang mengeluarkan botol hitam kecil itu lagi. Pil Haus Darah dari Istana Haus Darah, kali ini. Menghasilkan banyak uang, Samudera Pang tersenyum sambil memegang botol hitam kecil. Kembali ke puncak bukit, Harley Yee duduk bersila di bawah batu, dan mengeluarkan labu emas ungu. Belati menggores jari, dan sedikit darah menetes di atasnya, yang segera diserap. Hanya saja Harley Yee berharap ada rahasia dan konsepsi artistik yang tersembunyi di dalam labu emas ungu kecil itu, tapi ternyata tidak ada, ini membuatnya sedikit kecewa. 1.300 Batu Spiritual Memegang labu emas ungu kecil, Harley Yee berdecak, memikirkan seribu lebih batu spiritual, dan mau tidak mau merasa sedikit sakit hati, aku masih ingin membeli beberapa botol cairan spiritual. Aku menggunakan seluruh kekayaanku untuk membelimu. Ih! Sambil menggelengkan kepalanya, Harley Yee memasukkan labu kecil itu ke dalam tas penyimpanan. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa saat labu emas ungu kecil itu dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, lingkaran cahaya ungu melintas dengan tidak signifikan, tetapi Harley Yee tidak menyadarinya. Setelah menyimpan labu emas ungu kecil, Harley Yee mengeluarkan gulungan kuno spiritual giyok dan mempelajarinya dengan cermat. Lagi pula, dia belum pernah bersentuhan dengan bidang alkimia sebelumnya. Harley Yee menghabiskan 9 jam untuk memahaminya berulang kali, dan dia tidak meletakkan gulungan kuno sampai benar-benar familiar dengan metode pemurnian esensi spiritual. Proses pemurnian esensi spiritual tidak terlalu rumit, membutuhkan lebih dari selusin rumput spiritual, namun yang membuatnya lega adalah rumput spiritual ini tidak sulit ditemukan. Pada saat ini, matahari sudah terbenam. Harley Yee memandang ke langit, tetapi masih berbalik dan melompat, menuju ke bukit belakang Sekte Hangyue. Gunung belakang Sekte Hangyue, meskipun kepadatan energi spiritual sedikit lebih lemah daripada gunung spiritual, ini juga merupakan tempat yang baik untuk memelihara rumput spiritual. Murid Sekte Hangyue sering datang untuk mengambil rumput spiritual. Menurut catatan gulungan kuno spiritual giyok, Harley Yee melakukan perjalanan melalui hutan rimbun, bunga dan tanaman. Setiap kali dia melihat rumput spiritual yang dibutuhkan, dia akan menyimpannya di dalam tasnya. Setelah memetik satu jam, rumput spiritual yang dibutuhkan hampir semuanya tersedia. Satu-satunya yang tersisa adalah bunga yulan. Menghitung rumput spiritual yang dipetik, Harley Yee menemukan bahwa satu-satunya yang kurang adalah bunga yulan. Bunga yulan ini tidak lebih baik dari rumput spiritual lainnya, tempat ini tidak mungkin tidak tumbuh, kan? Gumam Harley Yee sambil bergegas ke hutan lagi. Dia beruntung, dan segera menemukan bunga yulan. Rumput spiritualitas ini lembut, energi spiritual yang bertahan lama, dan seluruh bunga bersih dan putih, seperti salju, dan memiliki perasaan menyegarkan ketika memegangnya. Setelah mendapat bunga yulan, Harley Yee tidak pergi. Untuk pertama kalinya memurnikan esensi spiritual, kemungkinan gagal masih sangat tinggi, dan dia perlu menyiapkan beberapa bagian lagi. Segera, bunga yulan kedua mulai terlihat. Keberuntunganku sangat bagus. Harley Yee tersenyum, menginjak batu, melompat, melambai, dan memetik bunga. Yulan. Tepat setelah mendarat, sebuah suara kesal terdengar. Bunga yulan itu milikku. Ketika kata-kata itu terdengar, sesosok cantik sudah berjalan keluar dari bebungaan, tercermin dalam cahaya bulan, membuatnya sangat cerah dan bersih, seperti bunga teratai. Orang ini, lihat lebih dekat, bukankah itu Yasmi Su dari puncak renyang? Bab 19 Pemurnian Esensi Spiritual Giyok. Kakak seperguruan Su, sungguh suatu kebetulan. Melihat bahwa itu adalah Yasmi Su, Harley Yee berkata dengan acuh tak acuh. Serahkan bunga yulan. Bunga ini milikku, jika kakak seperguruan menginginkannya, cari sendiri. Harley Yee Harley Yee mengangkat telinganya, tetapi secara sadar memasukkan bunga yulan ke dalam sakunya. Diberi muka tapi tidak mau. Yasmi Su segera menyerang, dengan cahaya putih menempel di tangan putih, telapak tangan menghantam. Apakah kamu bersikap begitu logis saat merampok rumput spiritual orang? Mata Harley Yee berkilat, dan bukannya mundur, dia bergerak maju dan meninju. Tinju terhuyung-huyung, dan keduanya terguncang kembali. Yasmi Su berteriak dingin, bergerak lagi, jari-jari kakinya menyentuh tanah, tubuhnya sangat ringan, dan pedang spiritual terbang keluar dari lengan bajunya dan dia memegangnya di tangannya. Bisikan angin sepoi. Dengan teriakan dingin Yasmi Su lagi, pedang spiritual itu bergetar, dan auranya tertinggal, dia menunjuk dengan pedang dan menembus udara, tetapi ada suara nyanyian angin yang sangat tajam. Setelah melihat ini, wajah Harley Yee menjadi dingin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yasmi Su akan menggunakan metode rahasia dan teknik hitam, dan setiap serangan adalah langkah pembunuhan. Dia yakin bahwa jika dia tidak membuat pertahanan, dia akan ditusuk oleh pedang. Segera, dia mengeluarkan pedang-pedang Tian Kei yang dia bawa. Bang! Suara benturan logam datang, pedang Tian Kei bersenandung dan bergetar, Harley Yee juga terkejut kembali, dan yang lebih penting lagi, bisikan angin sepoinya Yasmi Su meskipun terhalang, ada bila angin yang tersebar dan terbelah. Salah satunya merobek pakaian Harley Yee dan bahkan ada tanda darah di wajahnya. Niat membunuh terlalu berat, kamu tidak akan dapat mencapai hasil yang benar. Dengan keberhasilan satu jurus, Yasmi Su mengayunkan pedangnya lagi, memotong bila angin setengah bulan, dan memotong udara. Membunuh sesama murid demi sebatang rumput spiritual, kakak seperguruan Su, apakah niat membunuhmu yang berat atau niat membunuhku yang berat. Harley Yee benar-benar marah, dan dia benar-benar merasakan niat membunuh di pedangnya. Pembunuhnya adalah dia, tapi dia hanya justru bersikap masuk akal dan benar. Secepat kilat, Harley Yee melangkah maju, energi sejati ditanamkan pada pedang Tian Kei, dan pedang membelah horizontal. Bang! Itu adalah suara benturan logam lagi, dan mereka berdua mundur dengan mengerang. Harley Yee meraih kemenangan besar dan memutuskan untuk memberi pelajaran pada Yasmi Su. Namun, dia baru saja melangkah keluar, dan ada angin telapak tangan yang kuat bersiul dari sisi diagonal. Alam Ren Yuan, Harley Yee berkedip. Dalam sekejap, dia buru-buru melemparkan tinjunya untuk bertemu. Hanya saja orang dalam kegelapan itu bergerak terlalu cepat, dan dia melakukan gerakan yang terburu-buru dan gagal mengumpulkan energi sejati, jadi serangan mendadak itu membuatnya tertendang balik. Berani sekali, bahkan berani menyerang orang-orang dari puncak Ren yang kami. Dengan suara yang datang seperti angin, bayangan putih melintas di hutan dengan kecepatan yang sangat cepat, itu langsung menindas Harley Yee dan melambaikan tangannya dan menebasnya secara diagonal. Melihat ini, Harley Yee buru-buru mengangkat pedang Tianke secara horizontal di depannya. Bang! Orang yang menyerang, menamparkan pedang Tianke dengan satu telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan mengguncang kembali Harley Yee. Sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya, dia menamparkan jantungnya dengan satu telapak tangan lagi. Semuanya datang terlalu cepat. Biarpun kemampuan tempurnya sangat tinggi, juga tidak bisa bereaksi cepat. Orang yang menyerang adalah alam Ren Yuan yang asli. Kekuatan tiraninya, ditambah dengan serangan diam-diam, tidak memberinya ruang untuk melawan. Ops! Ketika tubuhnya berhenti, Harley Yee memuntahkan seteguk darah, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Harley Yee bisa melihat wajah orang yang datang. Itu adalah seorang pria muda berjubah putih, yang termasuk elegan, menunjukkan temperamen lembut dalam gerakannya, tetapi ada senyum menjijikan di mulutnya. Kakak seperguruan Han Diki melihat orang yang datang, Yasmi Su tiba-tiba tersenyum manis, dengan kekaguman di matanya yang indah. Adik seperguruan Su, apakah kamu baik-baik saja? Pemuda bernama Han Diki tersenyum seperti mentari, tetapi itu sangat munafik. Aku baik-baik saja. Yasmi Su tersenyum malu ketika dia diperhatikan seseorang, tetapi ketika dia melihat Harley Yee dalam sekejap mata, embun beku muncul di pipinya lagi, kakak seperguruan, dia adalah Harley Yee. Oh, mendengar ini, Han Diki langsung menjadi tertarik, dan menandang Harley Yee dengan main-main, jadi, kamu adalah murid magang baru dari sekte Hangyue. Dengan kultifasi alam Ren Yuan, benar-benar melakukan serangan diam-diam. Harley Yee mencibir, dan hatinya tidak bisa menahan amarah. Jangan berpikir bahwa dengan mengalahkan Dragon Zhao si pecundang maka kamu tidak akan terkalahkan, kamu harus tahu, di mataku, kamu masih lemah dan rentan. Sebuah seringai melintas di sudut mulut Han Diki, puncak Ren yang memberimu muka, dan kamu tidak menerimanya, benar-benar tidak tahu dihargai. Dendam serangan diam-diam hari ini, aku akan mengingatnya. Aku menunggumu untuk membalas dendam, Han Diki tersenyum mengejek. Setelah mengatakan itu, Han Diki berbalik dan berjalan ke Yasmi Su dengan langkah elegan. Kemudian dia memegang Bunga Yulan dan menyerahkannya kepada Yasmi Su dengan anggun, dan berkata sambil tersenyum, Adik seperguruan Su, ini untukmu. Terima kasih kakak seperguruan, Yasmi Su, menunjukkan senyum malu-malu, dan rona merah lain muncul. Di pipinya, Ayo, kembali ke puncak Ren yang... Ya, keduanya pergi berdampingan, meninggalkan Harley Yee yang terhuyung-huyung. Aku ingat dendam ini, kamu tunggu aku. Dengan mata dingin di matanya, Harley Yee menyeka darah dari sudut mulutnya dengan keras. Dia tidak pergi, dia menemukan tempat rahasia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari setengah hari, ketahanannya yang luar biasa memungkinkan luka-lukanya sembuh, dan dia terus mencari bunga yulan. Dia membutuhkan bunga yulan untuk menyempurnakan esensi spiritual, sehingga mampu mengisi lautan diafragma yang berkapasitas besar dengan esensi spiritual, sehingga dia dapat membuat terobosan secepat mungkin. Subuh, dia berjalan keluar dari gunung belakang. Setelah hampir 10 jam kerja keras, hanya sembilan bunga yulan yang ditemukan, tetapi itu sudah cukup baginya untuk mencoba memurnikan esensi spiritual. Puncak bukit yang sama lagi. Setelah Harley Yee memadatkan energi dan menenangkan pikirannya, pikirannya memanggil api sejati, mengendalikan api dengan metode perlindungan energi untuk memadatkannya menjadi tungku api. Kemudian rumput spiritual dilempar ke dalam tanpa pandang bulu, api sejati melonjak, dan rumput spiritual dilempar langsung menjadi abu di tempat. Apinya terlalu kuat. Harley Yee diam-diam berkata dalam hatinya, lalu dengan mantap mengendalikan api sejati untuk menurunkan api. Lebih dari selusin tanaman spiritual rumput dilemparkan ke dalamnya. Rumput spiritual dengan cepat layu, dan tetesan. Berbagai cairan diekstraksi. Ini adalah proses yang lambat. Harley Yee memiliki pikiran yang kosong, berkeringat, dan konsentrasi energi yang tinggi. Meskipun dia gagal beberapa kali, dia juga menemukan trik saat abu rumput spiritual di tanah terus meningkat, dia secara bertahap menjadi mahir dalam mengendalikan api. Tidak tahu kapan, ada aroma obat di atas bukit. Keluar. Mengikuti Harley Yee, awan cairan spiritual terbang keluar dari kuali api dan diambil olehnya dengan botol glop. Hush. Menghembuskan napas lelah, Harley Yee menggenggam erat tiga botol esensi spiritual, dengan rakus menghirup aroma obat yang melimpah dari botol. Kerja keras akhirnya tidak sia-sia. Menyeka keringat panas dan mencium aroma obat, Harley Yee hanya merasakan banyak kelelahan. Hanya saja tidak tahu seberapa efektif obatnya. Bergumam pada dirinya sendiri, Harley Yee mengangkat kepalanya dan menuangkan sebotol esensi spiritual ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, Harley Yee terkejut. Esensi spiritual yang masuk ke dalam tubuh ibarat aliran air yang mengalir melalui berbagai meridian tubuh, menenangkan rasa lelahnya, menyehatkan limpa dan ginjalnya, dan kekuatan yang terkandung dalam esensi spiritual mengisi kembali energi sejati yang dikonsumsi dalam pemurnian cairan spiritual. Hah. Harley Yee menghela nafas kegembiraan, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, karena penggunaan cairan spiritual yang terus-menerus membuatnya menyentuh ambang penghalang alam ningki tingkat 2. Semua dalam sekali jalan, Harley Yee menuangkan sisa dua botol esensi spiritual ke dalam mulutnya sekaligus. Pada saat ini, api emas menyembur keluar. Dari kejauhan, Harley Yee terbakar dengan api keemasan, rambut hitam panjang berkibar tanpa angin. Dengan dia sebagai pusatnya, pusaran energi spiritual besar terbentuk. Harley Yee selalu bersedia menerima apa saja yang datang, dan tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang menelan energi spiritual langit dan bumi. Huh. Entah kapan, terdengar suara seperti itu. Bab 20 ada pemasukan uang. Kemajuan. Mengikuti geraman rendah Harley Yee, dia menerobos tingkat 1 alam ningki ke tingkat 2. Tubuhnya juga telah mengalami perubahan besar. Pertama, lautan di Afragma telah melebar banyak, energi sejati menjadi semakin halus, dan kemudian meridian dan tulang menjadi lebih keras dan diwarnai dengan untayan emas. Selain itu, Harley Yee juga menemukan kekuatan yang melimpah di tinjunya, dia yakin bahwa satu pukulan saat ini akan cukup untuk membunuh seekor sapi konyol. Huh. Mengikuti napas keruh, Harley Yee perlahan membuka matanya. Klik. Klik. Memutar tubuh yang kaku dengan sangat nyaman, dan suara tulang yang saling bertabrakan berasal dari tubuh, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Tidak buruk. Harley Yee tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Tentu bukan ini yang paling menggairahkannya, tetapi kekuatan spiritual yang terkandung dalam esensi spiritual yang diamurnikan, yang tidak bisa dibandingkan oleh esensi spiritual yang dikeluarkan sekte. Esensi spiritual yang dibuat oleh api sejati dan api bumi tidak sama. Untuk sementara, Harley Yee memikirkan cara untuk menghasilkan banyak uang. Ada api sejati dan metode pemurnian esensi spiritual. Dengan berjalannya waktu, kecepatan dan kualitas pemurnian esensi spiritual pasti akan meningkat pesat. Tidak hanya dapat mengisi lautan di afragma yang berkapasitas besar, dapat menggunakannya untuk menerobos kultivasi, dan juga dapat menggantikannya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Dengan menekan kegembiraan di hatinya, Harley Yee penuh energi. Dengan berpikir, dia memanggil api sejati lagi, dipadatkan menjadi bentuk kuali, dan memasukkan tumbuhan ke dalamnya lagi. Karena keberhasilan sebelumnya, penguasaannya terhadap api menjadi semakin mahir, dan kekuatan esensi spiritual juga menjadi luar biasa halus. Ketika malam tiba, dia baru berhenti memurnikan. Bukannya dia mau berhenti, tetapi ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan esensi spiritual telah habis, atau lebih tepatnya, karena tidak ada bunga yulan. Rumput-rumput spiritual yang diperlukan untuk menyempurnakan esensi spiritual, yang lain tidak sulit ditemukan di pegunungan belakang, tapi bunga yulan ini. Harley Yee memikirkan masalahnya. Kemarin, dia berkeliaran di sekitar gunung belakang untuk waktu yang lama. Dia mengumpulkan banyak rumput spiritual lainnya, tetapi bunga yulan sulit ditemukan di gunung belakang. Dia hanya mengumpulkan sembilan bunga. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak bunga yulan. Harley Yee menyentuh dagunya, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah pavilion harta karun. Pavilion harta karun memiliki koleksi yang kaya. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan bunga yulan. Hanya saja batu spiritualnya. Gumam Harley Yee, tidak lupa melihat ke dalam tas penyimpanannya, dan mau tidak mau terbatuk kering. Di pavilion harta karun sebelumnya, untuk membeli labu emas ungu, dia menghabiskan seluruh tabungannya. Meskipun dia ingin mendapatkan lebih banyak bunga yulan, disakunya kosong sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Dari mana mendapatkan uang? Menggaruk kepalanya, Harley Yee sedikit terjerat, menyadari bahwa itu sangat sulit dilakukan tanpa batu spiritual. Harley Yee, besok bertarung di panggung Feng Yun. Tepat saat Harley Yee memikirkannya, suara seperti itu terdengar di puncak bukit. Mendengar ini, mata Harley Yee berbinar. Sekarang, ada uang yang bisa dihasilkan. Menggosok tangannya, Harley Yee tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap puncak Tianyang yang perkasa. Sebab, dari suara itu, dia bisa mendengar bahwa Kelvin dari puncak Tianyang yang menantang dirinya. Itu benar, dia menolak ajakan puncak Tianyang, yang juga menamparkan wajah puncak Tianyang. Meski ketua puncak Tianyang Laiden Zong tidak seobsesif Henry G, tapi Harley Yee membuat puncak Tianyang kehilangan muka, jika dia tidak memberi pelajaran pada Harley Yee, gengsi puncak Tianyang yang pasti akan menyapu lantai. Tapi Harley Yee tidak begitu peduli saat ini, dia hanya memiliki uang di matanya. Dengan uang yang dihasilkan, dia tidak keberatan naik ke panggung Feng Yun lagi. Tidak ada kata sepanjang malam, dan Fajar muncul dalam. Sekejap mata. Sebelum Fajar, sebagian besar murid dari gerbang luar sudah berlari keluar. Tadi malam terdengar tantangan Kelvin dari puncak Tianyang, dan objek tantangannya adalah Harley Yee. Murid-murid yang suka menyaksikan keseruan sudah berkumpul di bawah panggung Feng Yun. Menurutmu, kali ini Harley Yee bisa menang tidak? Dua sisi duel belum tiba, dan penonton sudah mulai berdiskusi. Aku rasa susah, Kelvin adalah puncak ketujuh alam Ningki, yang setingkat level kecil lebih tinggi dari Dragon Zhao. Meskipun hanya setingkat level kecil, kekuatannya terlalu berbeda. Kenapa aku merasa Harley Yee akan menang? Tidak, apakah kamu lupa metode Kelvin? Energi sejati es. Membahas metode Kelvin, para murid yang hadir hanya bisa bergidik. Lihat, Kelvin datang. Tidak tahu siapa yang mengatakannya, mata semua orang melihat ke satu arah. Di sana, banyak orang diam-diam minggir, dan Kelvin yang mengenakan jubah putih pun datang ke sini dengan gaya, prestisenya tampaknya tidak rendah, sehingga dia mendengar sanjungan sepanjang jalan. Kelvin tampaknya menikmati tatapan menakjubkan di sekelilingnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang karena tatapan seperti itu. Meski begitu, dia masih bersikap berpura-pura acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dan berjalan langsung ke panggung Feng Yun. Harley Yee juga datang. Tak lama kemudian, para murid yang menyaksikan pertandingan itu kembali membuat keributan. Sosok yang ramai sekali lagi diam-diam memberi jalan. Harley Yee melangkah dengan tenang, berjalan dengan mantap dan kuat, dan masih membawa pedang berat-pedang Tian Kei yang beratnya lebih dari 200 kati. Gedebuk. Melihat pedang berat pedang Tian Kei itu, banyak murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur secara diam-diam. Mereka masih ingat bahwa Dragon Zhao dihantam oleh pedang ini hingga berlutut beberapa hari yang lalu. Jika murid biasa yang terkena pedang ini, mungkin akan menjadi gumpalan darah. Selamat pagi semua kakak seperguruan. Harley Yee sok akrab juga, dia melambaikan tangannya sepanjang jalan, tetapi antusiasmenya belum mendapat tanggapan sedikitpun, yang membuatnya merasa cukup malu. Tidak ada yang peduli, Harley Yee tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk, dan kemudian berjalan ke panggung Feng Yun. Pada saat ini, Kelvin yang berdiri di panggung Feng Yun juga membuka matanya. Harley Yee, kamu sangat berani, bahkan aku berani menolak ajakan puncak Tian Yang. Ketika dia datang, Kelvin berteriak, seperti memberi peringatan tetapi juga menyalahkan. Mendengar itu, Harley Yee mengangkat alisnya, kakak seperguruan Wei, apa yang kamu katakan salah, aturan sekte tidak menetapkan bahwa aku harus bergabung. dengan puncak Tian yang kamu, apakah akan bergabung dengan kamu puncak Tian yang atau tidak, itu adalah pilihan aku, karena itu adalah pilihan aku, tidak mungkin melanggar hukum. Sungguh mulut yang pandai bersilat lidah. Kelvin mencibir, kalau begitu hari ini, aku akan memberitahumu nasib meremehkan puncak Tian yang kami. Dengan itu, Kelvin menggosok telapak kakinya dengan ringan. Segera, dengan telapak kakinya sebagai pusat, energi putih es sejati menyebar dengan cepat. Kemana pun energi putih, sejati lewat, permukaan panggung Feng Yun membeku dengan, kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Energi sejati es. Melihat pemandangan ini, Harley Yee sedikit terkejut. Nah, kamu tahu banyak. Mulut Kelvin menunjukkan senyum sinis. Ini benar-benar canggung. Harley Yee tidak bisa menahan untuk tidak mengelus dagunya. Di sekte Zheng Yang, dia juga melihat energi sejati dengan, sifat yang begitu dingin. Energi sejati ini ada yang bawaan lahir dan ada yang dikultifasikan, dan orang yang dikultifasikan perlu menderita sakit kedinginan yang parah, dan tidak semua orang dapat menahan sakit dingin ini. Adapun Kelvin, Harley Yee sedikit terkejut, dia termasuk orang yang terlahir dengan energi sejati. Meskipun semuanya adalah energi sejati, jarak antara hasil kultifasi dan bawaan lahir sangatlah besar umumnya, orang-orang seperti itu akan dilatih khusus oleh sekte, dan Kelvin pasti termasuk yang ini. Saat berbicara, energi sejati es telah menyebar ke kaki. Harley Yee. Namun, dia tidak mundur, membiarkan energi sejati es menyerang tubuhnya melalui telapak kakinya, dan kemudian membekukan tubuh dan meridiannya. Wow, perilakunya menyebabkan para murid di bawah berteriak. Kaget. Harley Yee mencari kematian. Energi sejati es menyerang. Tubuh. Ini bukan lelucon. Kurasa dia ketakutan hingga hampir bodoh. Di antara mereka, terlalu banyak murid yang dihancurkan oleh Kelvin. Energi sejati es tidak sama dengan energi sejati biasa, sekali menyerang tubuh maka sulit untuk dilawan, pada umumnya dalam menghadapi orang yang memiliki energi sejati es, mereka akan menjauh karena takut energi sejati es menyerang tubuh. Harley Yee hebat, tidak menghindar, biarkan energi sejati es membekukan tubuhnya. Terima kasih.